Prajurit kurus berpakaian hitam itu langsung berdiri di depan Long Chen dan berkata, Nak, minggirlah. Jangan buang-buang waktu kami, atau kau akan mati. Melihat bahwa prajurit berpakaian hitam akan berhadapan dengan Long Chen, prajurit lain di tingkat ketujuh alam bela diri bumi sedikit santai. Dia menunggu prajurit berpakaian hitam membunuh Long Chen, dan kemudian dia akan bertarung dengan prajurit di tingkat ketujuh alam bela diri bumi. Pada dasarnya, tidak diperlukan upaya apapun untuk membunuh seorang pendekar di alam bela diri bumi tingkat kelima, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pemuda ini benar-benar bodoh. Kita bahkan tidak berani terlibat dalam pertempuran antara dua pendekar di tingkat ketujuh alam bela diri bumi, tetapi dia malah berlari maju seperti orang bodoh. Bukankah dia hanya mencari kematian? Semua orang mulai membicarakannya, melihat reaksi Long Chen. Pada saat ini, dalam menghadapi pertanyaan prajurit berpakaian hitam, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat menanggapi dengan berubah menjadi jiwa naga. Dalam setiap pertempuran, Long Chen pada dasarnya menantang orang-orang di tingkat yang lebih tinggi, jadi transformasi jiwa naga hampir menjadi keharusan baginya. Membunuh orang di level yang lebih tinggi sudah lama ada dalam darah Long Chen. Sampai hari ini, dia pada dasarnya tidak bertarung dengan prajurit yang selevel dengannya. Prajurit di level kelima dari Earth Martial Arts Realm sama sekali bukan tandingannya. Setelah berubah menjadi jiwa naga, tubuh Long Chen dengan cepat berubah menjadi sisik merah darah. Pada saat ini, esensi sejati yang mengalir di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi merah darah. Hakikat-hakikat sejati telah ditingkatkan menjadi sekitar 10 kali lipat dari hakikat aslinya. Esensi sejati Long Chen dengan cepat naik dari tingkat kelima alam bela diri bumi ke tingkat keenam alam bela diri bumi. Penampakan ini mengejutkan semua orang dalam waktu yang sangat singkat. Ini masih wilayah Glaze Gold, wilayah Klan Jin dan Klan Feng. Sebulan yang lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Black Gold. Seorang pemuda bernama Long Chen muncul di mata semua orang. Dia terutama terkenal karena dua hal. Yang pertama adalah masalah Tuan Muda Klan Shen. Dalam masalah ini, Long Chen benar-benar sebuah tragedi. Tetapi hal yang luar biasa adalah dia mampu menyerang Tuan Muda Klan Shen dan melarikan diri dengan selamat. Hal kedua yang mengejutkan. Pemuda bernama Long Chen ini hanya memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Tetapi ia mampu merebut lukisan tablet Dewa Bela Diri saat dikelilingi oleh para ahli dari Klan Jin dan Klan Feng. Ia bahkan mampu melarikan diri dengan selamat saat dikejar oleh gadis jenius dari Klan Feng, Feng Zilin. Dapat dikatakan bahwa Long Chen tidak hanya menyinggung Klan Shen, tetapi dia juga menyinggung Klan Jin dan Klan Feng. Sekarang orang-orang dari Klan Jin dan Klan Feng mati-matian mencari Long Chen. Di pemakaman kuno, berita itu benar-benar menyebar dengan sangat cepat. Perbuatan Long Chen dan penampilannya tersebar dengan sangat cepat. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah transformasi jiwa naganya. Keadaan ini sangat istimewa. Oleh karena itu, mereka yang pernah mendengar tentang perbuatan Long Chen segera mengenali Long Chen. Dalam sekejap mata mereka menampakkan ekspresi keserakahan. Kemunculan Long Chen adalah kemunculan harta karun penting, lukisan tablet Dewa Bela Diri. Lukisan tablet Dewa Bela Diri adalah harta ajaib yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi 10 kali lipat. Banyak orang yang sudah mandek di level saat ini. Mereka tidak membuat kemajuan apapun selama lebih dari 10 tahun. Lukisan tablet Dewa Bela Diri adalah harapan bagi setiap orang untuk menjadi ahli yang luar biasa. Melihat Long Chen, hati semua orang mendidih. Ada juga beberapa orang yang tidak mengenal Long Chen. Setelah melihat ekspresi orang lain, mereka secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Long Chen, itu dia, Long Chen. Seseorang berteriak. Teriakan itu langsung memicu keributan di tempat kejadian. Yang paling dekat dengan Long Chen adalah pendekar berpakaian hitam di tingkat ketujuh alam Bela Diri Bumi. Awalnya ia ingin menghadapi Long Chen yang merepotkan. Saat ia hendak menyerang, Long Chen telah berubah menjadi jiwa naga dan mengungkapkan identitasnya. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati mereka, Long Chen langsung menjadi harta karun yang sangat besar yang bahkan lebih menarik daripada makam tersebut. Terutama karena kekuatan Long Chen tidak cukup untuk melindungi harta karun tersebut. Long Chen masih tidak menyadari bahwa ini bukanlah dunia tempat dia berada sebelumnya, melainkan pemakaman primordial. Orang-orang yang berani datang ke sini semuanya adalah orang-orang gila. Long Chen memiliki harta karun yang besar, yang berarti kemanapun dia pergi, dia akan menjadi sosok yang akan diburu oleh orang lain. Karena dia setara dengan rumah harta karun yang bergerak, siapa yang akan melepaskan harta karun seperti itu? Di pemakaman primordial, harta apapun adalah kesempatan untuk bertahan hidup dan menjadi kuat. Harta itu juga merupakan modal untuk menentukan apakah seseorang dapat bergerak bebas di dunia setelah meninggalkan pemakaman primordial di masa depan. Di pemakaman primordial, hanya ada satu tema, yaitu membunuh. Setelah menyadari ini, Long Chen tidak lagi naif. Orang pertama yang menyerangnya adalah pendekar berpakaian hitam di tingkat ke-7 alam bela diri bumi. Setelah mengetahui identitas Long Chen, dia bereaksi paling cepat, diikuti oleh pendekar lain di tingkat ke-7 alam bela diri bumi. Long Chen meremehkan keserakahan mereka. Tidak hanya kedua ahli ini, tetapi juga para pendekar di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, saat ini, benar-benar bergegas maju bersama tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mata Long Chen dengan cepat menjadi sangat dingin. Kamu mau mati. Karakternya seperti ini. Jika orang lain tidak memiliki niat jahat terhadapnya, pada dasarnya dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang lain. Namun, jika orang lain ingin membunuhnya, tidak peduli siapapun orangnya, Long Chen tidak akan bersikap sopan. Saat itu, Saoyu berinisiatif untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Long Chen, dan Long Chen secara langsung menyelamatkan hidupnya dua kali. Dan sekarang, mata orang-orang ini menunjukkan cahaya pertumpahan darah. Mereka ingin membunuh Long Chen. Kalau begitu, Long Chen tidak akan bersikap sopan lagi. Orang pertama yang menyerang Long Chen adalah pria berpakaian hitam. Awalnya dia ingin menghabisi Long Chen secepat mungkin, memasukkan tubuh Long Chen ke dalam kosmos Sak, lalu melarikan diri tanpa jejak. Jika dia berhasil, dia akan menjadi orang yang hebat. Namun yang mengejutkannya adalah Long Chen benar-benar bergerak lebih dulu darinya. Dengan suara desisan, Long Chen menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tanah kerikil logam bergetar. Aliran udara kemasan melonjak ke arah tangan Long Chen, membentuk pusaran emas di depan telapak tangan Long Chen. Di tangannya, segel kaisar emas kemasan tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya kemasan yang mendominasi itu membuat banyak prajurit sulit untuk membuka mata mereka. Apa ini? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Aura luar biasa dari tubuh Long Chen langsung melampaui imajinasinya. Pada saat ini, energi tajam dipancarkan dari tubuh Long Chen, seperti bila dingin. Semua orang bahkan bisa merasakan seolah-olah kulit mereka ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan banyak dari mereka tercengang. Di tengah kerumunan, Long Chen memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Kaisar emas. Dengan sekali gerakan tangannya, dia bisa memanggil awan dan hujan dengan sekali gerakan tangannya. Long Chen tiba-tiba membalikkan tangannya, dan sebuah segel emas besar tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu tampak seperti sepotong logam besar. Di bawah kendali Long Chen, segel emas besar ini tiba-tiba terbang. Segel Penyelubung Surga Segel Penyelubung Surga Kaisar Emas Ledakan Segel emas besar itu melesat ke langit dan menutupi seluruh langit. Untuk sesaat, kerumunan itu merasa seolah-olah seluruh langit telah tertutup saat cahaya kemasan menutupi seluruh langit. Awalnya, mereka terkejut. Namun, tekanan mengerikan dari segel selubung surga Kaisar Emas membuat mereka merasa seolah-olah lutut mereka gemetar. Kultifator berpakaian hitam, yang berada di bawah pengaruh segel selubung surga Kaisar Emas, merasa semakin sulit untuk bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriaknya kaget. Namun, pada saat ini, di bawah kendali dingin Long Chen, segel Penyelubung Surga Kaisar Emas tiba-tiba menekan ke bawah seperti gunung emas yang runtuh. Segel itu membawa kekuatan ratusan juta kilogram saat menekan kultifator berbaju hitam. Kekuatan yang tersisa dari segel Penyelubung Surga Kaisar Emas bahkan menyerang kultifator lainnya. Tinju tiran langit dan bumi, kultifator berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan menggunakan jurus terkuatnya. Namun, ia segera menyadari dengan putus asa bahwa kekuatan tinju tiran langit dan bumi bukanlah tandingan Long Chen. Segel selubung langit Kaisar Emas milik Long Chen menghancurkan tinjunya dan menekan tubuhnya. Ledakan. Segel Penyelubung Surga Kaisar Emas menekan tanah logam. Seketika, pohon logam yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh Long Chen. Kekuatan segel Penyelubung Surga Kaisar Emas tidak hanya menghancurkan kultifator berpakaian hitam menjadi potongan daging, tetapi juga membunuh beberapa kultifator di sampingnya. Namun, godaan dari tablet Dewa Beladiri terlalu besar. Orang-orang di belakang terus maju ke depan seolah-olah mereka tidak peduli dengan hidup mereka sendiri. Karena pemakaman kuno sangat berdarah, aku, Long Chen, akan menjadi raja pembantaian. Jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Jika orang menyinggungku, aku akan membalas mereka sepuluh kali lipat. Sekarang setelah mereka tahu identitasku, untuk menjaga berita ini tersebar, aku tidak punya pilihan selain bersikap tidak sopan. Long Chen tidak ingin memasuki pemakaman kuno. Jika dia masuk, dia akan dikelilingi oleh para ahli dari suku Feng dan Jin. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain bersikap kejam. Melahap dunia darah. Sementara orang banyak masih terkejut dengan kekuatan Long Chen, Long Chen telah menggunakan Devoring World of Blood. Di bawah kendalinya, ruang berwarna merah darah langsung memenuhi sekelilingnya. Sepuluh orang yang masih hidup, termasuk kultifator di tingkat ketujuh alam beladiri bumi, semuanya menyadari bahwa ada kekuatan hisap yang mengerikan di sekitar mereka. Apa ini? Pada saat ini, wajah mereka sudah dipenuhi dengan ketakutan. Keserakahan yang mereka miliki sebelumnya telah lama menghilang. Mereka benar-benar menyadari bahwa karena pemuda ini mampu menyelesaikan tugas yang mustahil dan mendapatkan diagram Monumen Dewa Beladiri, bagaimana mungkin dia menjadi orang biasa. Kekuatan Devoring World of Blood membuat semua orang panik. Sepuluh orang di Devoring World of Blood tampak seperti tidak bisa melihat apapun. Mereka seperti lalat tanpa kepala, berlarian tanpa tujuan. 712 Begitu Devoring Blue di World muncul, semua orang panik. Pada saat ini, pendekar di tingkat ketujuh alam beladiri bumi tiba-tiba merasakan aura kematian yang dingin datang ke arahnya. Dia berusaha keras untuk membubarkannya, dan bahkan langsung membunuh seorang pendekar yang menghalangi jalannya dengan serangan telapak tangan. Namun sayangnya, segel kehancuran ilahi Long Chen masih mengenai punggungnya. Dalam pertarungan antara dirinya dan prajurit lainnya, keduanya bagaikan anak panah yang akan melesat di ujung lintasan. Itulah sebabnya Long Chen mampu menghadapi mereka dengan mudah. Kalau tidak, dia harus mengeluarkan banyak tenaga. Dua orang pendekar di tingkat ketujuh alam beladiri bumi tewas di tangan Long Chen. Ketika pendekar terakhir di tingkat ketujuh alam beladiri bumi terkena serangan telapak tangan Long Chen, dia malah melolong beberapa kali di tanah dan kemudian berhenti bernapas. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Dari sini, dapat diketahui bahwa Long Chen bukan hanya tidak lemah, tetapi dia juga sangat menakutkan. Lari, lari. Setiap orang memiliki emosi semacam ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Long Chen telah mengalami begitu banyak hal. Karena kebaikannya, ia telah mendatangkan banyak krisis bagi dirinya sendiri. Situasi ini bukanlah hal yang tidak biasa, dan kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Di bawah kendalinya, kekuatan Devoring Blue di World meningkat. Para prajurit di tingkat ke-6 Earth Martial Arts Realm harus menggunakan setidaknya setengah dari True Essence mereka untuk mencegah darah mereka menjadi huru-hara yang tidak dapat diubah lagi. Kekuatan mereka langsung berkurang setengahnya. Kekuatan Long Chen jauh lebih kuat dari mereka sejak awal. Dalam situasi di mana pihak lain melemah, dia seperti serigala yang memasuki kawanan domba, membantai mereka dengan tegas dan berdarah dingin. Di benua pengorbanan naga, hanya domain kerajaan segudang saja yang memiliki miliaran orang. Manusia pada dasarnya adalah hal yang paling tidak berharga, jadi dia tidak akan merasa tidak nyaman untuk membantai mereka. Yang terkuatlah yang bertahan hidup. Karena orang lain ingin menyinggung perasaannya, dia berhak melakukannya demi menyelamatkan hidupnya dan membiarkan dirinya hidup dengan baik. Lebih dari selusin prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri bumi dicincang seperti melon dan sayuran oleh Long Chen. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka saat mereka mati di tangan Long Chen. Banyak orang ingin melarikan diri, tetapi hasil dari melarikan diri adalah mereka mati lebih cepat. Lebih dari selusin prajurit, tanpa kecuali, mati di tangan Long Chen pada akhirnya. Bahkan ada satu atau dua yang berpura-pura mati setelah terluka parah, tetapi mereka juga tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh Long Chen. Di bawah mata iblis yang melahap, tidak ada yang bisa berpura-pura mati di depan Long Chen. Baru setelah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dalam radius 1 Li, Long Chen menjadi tenang. Dia melirik pemandangan tragis itu dan menggelengkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan masuk. Ini adalah pintu masuk ke Mao Solem yang terbuat dari baja. Mao Solem ini dikelilingi oleh baja keras. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi baja itu jauh lebih keras daripada logam biasa dan bahkan dapat digunakan untuk menempa senjata. Orang-orang di sekitarnya semuanya sudah mati. Long Chen berjalan sendirian di gua baja ini, membuat suara langkah kakinya dan bahkan gema yang dalam. Aura dingin mengelilinginya. Suasana di gua ini begitu muram. Tidak jauh di depannya ada sebuah cakram berdiameter sekitar 1 meter. Cakram itu bersinar dengan fluoresensi biru muda. Dari kejauhan, cakram itu tampak seperti bintang yang tergantung di langit. Ketika Long Chen mendekatinya, dia menemukan bahwa ada total 7 cakram seperti itu, tetapi warna 6 lainnya telah meredup. Agaknya, seseorang telah masuk melalui cakram-cakram ini. Tidak heran mereka mengatakan itu mungkin warisan dari Seven Brilliance Starlord. Totalnya ada 7 cakram. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjalan ke satu-satunya cakram yang menyala dan dengan hati-hati melihatnya. Di cakram itu, ada 7 titik cahaya biru tua yang bergerak-gerak. Itu tampak seperti perubahan bintang-bintang. Siapa peduli warisan macam apa itu? Ayo kita langsung ke atas saja. 6 orang sudah masuk. Siapa tahu, mungkin ada beberapa barang bagus di dalamnya. Yang lain mungkin sudah mengambil semuanya. Di alam maya yang agung, kucing kecil meregangkan pinggangnya dan mengingatkan. Long Chen mengangguk saat mendengarnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung berdiri di atas cakram itu. Seketika, cahaya dari cakram itu semakin kuat. Cahaya bintang yang hangat menyelimuti Long Chen sepenuhnya. Long Chen merasa seperti sedang mandi di sumber air panas. Susunan teleportasi, jelas bahwa ini adalah susunan teleportasi kosmik, dan kemungkinan besar hanya sekali pakai. Di bawah susunan teleportasi, Long Chen merasakan tubuhnya terdistorsi saat ia menuju ke dunia lain. Dunia itu kemungkinan besar adalah dunia miniatur. Makam ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi jika ada dunia mini di dalamnya, itu mungkin benar-benar peninggalan tujuh penguasa bintang cemerlang, tebak Long Chen. Memikirkan hal ini, Long Chen agak berharap. Jika itu benar-benar Seven Brilliance Star Lord, pentingnya warisan itu bahkan lebih besar daripada Marsial Gatstelle Diagram. Itu adalah harta karun paling mengesankan di pemakaman primordial selain harta karun dari lima kaisar. Jika dia bisa mendapatkan bagian dari harta karun seperti itu, Long Chen jelas akan bersedia. Asumsinya adalah dia harus mengalahkan enam orang lainnya. Dua orang yang datang ke sini. Apakah ada ahli di tingkat ke-8 alam bela diri bumi di antara mereka? Jika mereka berada di tingkat ke-7 alam bela diri bumi, Long Chen masih bisa menghadapi mereka saat mereka berada di puncak. Namun, jika mereka berada di tingkat ke-8 alam bela diri bumi, Long Chen tidak yakin. Baginya, tingkat ke-8 alam bela diri bumi terlalu kuat, terutama bagi seseorang seperti Feng Zilin yang memiliki senjata tingkat kaisar. Saat dia masih menyimpan pikiran-pikiran ini, Long Chen tiba-tiba-tiba ditujuannya di tengah distorsi ruang. Setelah dia pergi, cakram terakhir telah sepenuhnya redup. Lorong dari kuburan purba ke dunia kosmos miniatur seharusnya telah sepenuhnya ditutup. Begitu tiba, Long Chen terkejut dengan pemandangan di sekitarnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang tak berujung. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang ia rasakan saat berada di Astrolab. Sungai surgawi yang cemerlang melesat di langit, dan ada bintang-bintang yang menyilaukan di mana-mana. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar, menggambar lintasan yang indah dan menyilaukan. Namun, Long Chen menginjak tanah. Mirip dengan saat dia berada di penjara setan bintang milik keluarga Lingwu. Tempat Long Chen berdiri adalah sebuah planet biru. Planet ini tidak terlalu besar. Long Chen dapat melihat dengan jelas luas permukaan planet tersebut. Dia memperkirakan bahwa jika dia memperluas luas planet tersebut, mungkin hanya akan sebesar luas kota Kaisar Wu. Planet tersebut berada di langit berbintang yang luas ini. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah pasir berpendar biru di tanah. Tidak ada yang lain. Ini adalah, melihat langit berbintang yang luas, Long Chen bahkan dapat yakin bahwa tempat yang dia datangi berisi warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Kalau tidak, tidak akan ada pemandangan yang begitu indah. Long Chen harus mengagumi keberuntungannya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia bisa mendapatkan warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Masih ada enam orang yang telah lama berada di sini. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan roh. Jangkauan penglihatannya dapat mencakup sepersepuluh planet. Saat dia menggunakan mata iblis pemakan roh, dia menemukan jiwa yang lemah di dekatnya. Tampaknya jiwa itu berada di ambang kematian. Dia hampir mati. Apakah karena konflik besar, Long Chen merenung dalam hatinya. Setelah beradaptasi dengan gravitasi planet kecil ini, dia menuju ke arah jiwa yang sekarat yang baru saja ditemukannya. Murid iblis pemakan jiwa dapat mencegahnya ditemukan oleh musuh. Ketika hendak mendekati orang itu, Long Chen menemukan ada tiga mayat di samping orang yang sedang sekarat itu. Dengan kata lain, dari enam orang yang datang, satu orang terluka parah dan hampir meninggal, tiga orang meninggal total, dan hanya dua yang masih hidup. Siapakah dua orang yang masih hidup? Apakah mereka lawan atau rekan? Long Chen sangat ingin tahu. Orang itu kebetulan sedang menghembuskan napas terakhirnya, jadi Long Chen segera menghampirinya. Pada saat itu, orang itu sedang berbaring di tanah dan menatap langit dengan mata yang sangat lemah. Long Chen melihat ada luka cambuk yang dalam di tubuhnya. Luka sedalam tulang inilah yang membuatnya hampir mati. Ketika dia melihat Long Chen tiba-tiba muncul, sedikit kebingungan melintas di matanya. Pada akhirnya, mungkin karena dia teringat senyum Long Chen, dia tidak bisa menahan tawa getir. Bolehkah aku bertanya? Long Chen bertanya langsung. Jika pihak lain tidak setuju, ia hanya dapat menggunakan kontrol jiwa. Setelah menggunakan kontrol jiwa, ia masih dapat memperoleh informasi tertentu. Petik dua. Ya, sebelum orang itu meninggal, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Luka-lukanya membuatnya sulit mengangguk, jadi dia hanya bisa menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suara pelan. Siapa yang melukaimu? Siapa dua orang yang tersisa? Seberapa kuat mereka? Apakah akan ada warisan dari Seven Brilliance Star Lord di sini? Long Chen mengajukan serangkaian pertanyaan. Orang itu mengatakan semua yang dia ketahui dan berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan, Feng Zilin adalah penguasa bintang tujuh cemerlang. Ketika dia mengucapkan nama ini, ekspresi Long Chen berubah. Dia tahu dua informasi penting. Ada kemungkinan 99% bahwa ada warisan dari Seven Brilliance Star Lord di sini. Tetapi yang lebih merepotkan adalah Feng Zilin telah datang. Tidak hanya Feng Zilin, tetapi juga Snow Lady di sebelahnya. Mereka semua berada di level ke-8 Earth Martial Arts Realm, atau bahkan lebih tinggi. Di antara mereka berempat, hanya satu yang masih berjuang. Tiga lainnya semuanya mati. Di mata Feng Zilin, warisan dari Seven Brilliance Star Lord pasti akan menjadi miliknya. Teman, aku mohon satu hal padamu, kata orang itu dengan sisa tenaganya. Bicaralah, Long Chen menganggup dan berkata. Bunuh aku, katanya dengan ekspresi penuh tekat. Long Chen tahu bahwa ia tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Perjuangan diranjang kematian seperti ini hanya akan membuatnya semakin menderita. Oleh karena itu, lebih baik mati dengan bersih dan langsung. 713. Kiten, apakah kamu tahu di mana peninggalan Seven Brilliance Star Lord berada? Hanya ada pasir biru halus di mana-mana di planet biru ini. Tidak ada yang lain, tanya Long Chen ragu-ragu. Kucing kecil itu berkata dengan tidak senang, dulu, aku tidak peduli dengan warisan yang buruk ini. Namun sekarang, untuk menghidupkanmu kembali di kota Bayang, aku telah menghabiskan sebagian besar kekuatan yang telah kukumpulkan. Ketika aku mengambil monumen dewa bela diri, aku juga telah menghabiskan sebagian kekuatanku. Jadi, aku tidak dapat melakukan apapun terhadap warisan ini sekarang. Long Chen mengerutkan bibirnya. Sampah selalu punya banyak hal untuk dikatakan. Long Chen tidak bisa lagi mengganggunya. Dia dengan hati-hati mencegah Feng Zilin dan bibi Xia memasuki jangkauan mata iblis pemakan jiwa miliknya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang istimewa di planet itu sehingga dia bisa menemukan lokasi warisan itu. Long Chen tahu bahwa meskipun dia sudah banyak berubah, dia tetap tidak ingin bertemu Feng Zilin. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan warisan itu sambil menghindarinya. Saat dia berjalan, Feng Zilin dan bibi Xia berada dalam jarak setengah kilometer darinya. Setelah merasakan kehadiran mereka, Long Chen segera pergi hingga dia berada jauh dari mereka. Hampir saja. Kalau mereka tahu aku ada di sini, itu pasti akan jadi pertarungan sengit lagi. Aku tidak punya tempat untuk bersembunyi di planet biru ini. Kalau aku bertarung dengannya, bahkan kalau aku bisa selamat, aku mungkin harus memulihkan diri untuk waktu yang lama sebelum aku bisa pulih sepenuhnya. Long Chen berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Bukan karena dia takut pada Feng Zilin. Sejujurnya, Long Chen sama sekali tidak takut padanya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia memang lebih kuat darinya. Bibis Xia juga tidak terduga. Sudah mustahil bagi Long Chen untuk menghadapi salah satu dari mereka, apalagi dua sekaligus. Itu lebih sulit daripada naik ke surga. Setelah menghindari Feng Zilin, Long Chen terus mencari. Ia mencari sedikit demi sedikit. Planet itu tidak terlalu besar, jadi Long Chen berjalan cukup jauh. Setelah sekitar setengah hari, ia dapat memastikan bahwa ia telah menjelajahi seluruh daratan di planet itu. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa di sekelilingnya hanya ada pasir biru. Tidak ada yang lain. Di mana warisannya? Long Chen berpikir tanpa daya. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia tidak mendapatkan warisan, begitu pula Feng Zilin. Selama pencarian, Long Chen bertemu mereka beberapa kali. Setiap kali mereka berada dalam jarak satu mil darinya, Long Chen akan segera pergi dan berusaha menjaga jarak dari mereka. Terserahlah. Karena aku sudah di sini, kurasa aku tidak bisa pergi tanpa mendapatkan warisan. Pasti ada warisan. Apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada keberuntungan. Kedua, itu tergantung pada wawasanku. Kurasa aku tidak lebih buruk dari Feng Zilin dalam hal ini. Long Chen tidak pernah kekurangan kesabaran. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dalam satu hari, dia bisa bertahan selama sepuluh atau bahkan seratus hari. Dia percaya bahwa jika dia terus berpikir seperti ini, warisan Seven Brilliant Star Lord tidak akan lepas dari tangannya. Dia adalah salah satu dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Hal baik apa yang akan dia tinggalkan? Long Chen sangat menantikannya. Hal-hal yang ditinggalkan oleh Peritrate Putih dan Kaisar Dewa Iblis telah menciptakan ras dewa dan ras iblis. Long Chen mengerti bahwa hal-hal yang ditinggalkan oleh tujuh penguasa bintang cemerlang bukanlah hal-hal biasa. Dimulai dari tempat yang sama, Long Chen memulai babak baru pencariannya. Kali ini, ia lebih berhati-hati dan bahkan memikirkan lebih banyak hal. Namun, sejauh ini, ia masih belum dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang planet biru ini. Selain kerikil biru, sebenarnya tidak ada yang lain. Mungkinkah misteri itu tersembunyi di bawah tanah? Long Chen mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati. Di sisi lain, Feng Zilin, yang mengenakan kerudung putih dan gaun panjang, berjalan di depan seperti peri. Di belakangnya adalah wanita salju yang lembut namun menawan. Dia adalah bibi salju milik Feng Zilin. Bibi Sui, katakan padaku. Kita sudah berkeliling berkali-kali. Mengapa kita tidak melihat apapun? Apakah ada yang terlewat? Feng Zilin terdengar agak tidak sabar. Warisan Seven Brilliant Star Lord pasti ada di sana. Jangan khawatir. Kami sudah membunuh semua orang yang datang ke sini. Kami punya cukup waktu untuk menggalinya perlahan-lahan, kata bibi Snow dengan sabar. Dia sudah tua dan tidak setidak sabaran Feng Zilin. Benarkah begitu? Feng Zilin menahan rasa jengkelnya. Warisan Seven Brilliant Star Lord terlalu penting baginya. Itulah sebabnya dia sangat menghargainya. Aku kehilangan diagram prasasti Dewa Beladiri, menyebabkan Ras Feng kehilangan kesempatan untuk maju. Sekarang, warisan tujuh penguasa bintang cemerlang hanya selangkah lagi dariku. Aku harus mendapatkannya kali ini. Selama aku mendapatkan warisan itu, Ras Feng kita akan mampu berdiri sendiri dan melepaskan diri dari belenggu Ras Dewa. Aku akan menjadi orang terhebat dalam sejarah Ras Feng. Feng Zilin menahan kegembiraannya dan terus maju. Efisiensi mereka berdua sedikit lebih tinggi daripada Long Chen. Bibi Snow, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa gelisah. Apakah kita tidak akan bisa mendapatkan warisan dari Seven Brilliant Star Lord? Ini adalah kesempatan bagi klan Feng kita untuk bangkit, Feng Zilin tiba-tiba berkata sambil berjalan. Anak bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu terlalu peduli, itulah sebabnya kamu punya banyak pikiran. Begitu kamu mendapatkan warisan, kamu tidak akan banyak berpikir lagi. Kamu adalah harapan bagi klan Feng. Bibi Snow menatap anak itu dengan penuh kasih sayang. Iya, Feng Zilin menganggup pelan, dahinya yang tajam dan dagunya yang seputih salju membentuk lengkungan yang indah. Mereka berdua terus maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat pertama kali mereka tiba di planet kecil ini. Awalnya, mereka menjaga tempat ini dan membunuh empat orang yang datang kemudian. Mereka ingin membunuh orang terakhir yang datang, tetapi orang itu belum datang, jadi mereka pergi mencari warisan terlebih dahulu. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa setelah dua jam, masih belum ada hasil apapun. Aneh, masih ada satu tempat lagi. Kenapa belum ada yang datang? Setelah sampai, Feng Zilin dan Bibi Snow sama-sama memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Secara logika, tempat ini memang tidak terlalu besar. Jika mereka datang ke sini dan berkeliling secara acak, mereka pasti akan mudah bertemu orang lain. Namun, mengapa mereka tidak bertemu siapapun setelah sekian lama? Mereka pun tidak mengerti hal ini. Saat itu, mereka berjalan melewati mayat orang lain tanpa ekspresi. Tiba-tiba, Feng Zilin berhenti dan menatap salah satu orang. Dia bisa merasakan aura berdarah dari orang itu. Ada apa? Nona. Bibi Snow berhenti dan bertanya dengan bingung. Feng Zilin tidak menjawab. Dia menyipitkan matanya dan menundukkan tubuhnya yang ramping. Dia mengulurkan tangannya dan merobek pakaian di dada mayat itu. Seperti yang diduga, dia menemukan jejak telapak tangan berwarna merah terang. Jejak telapak tangan ini bukan milik kami. Kami tidak punya kebiasaan menggunakan telapak tangan. Seseorang datang ke sini dan menamparkan dadanya, kata Feng Zilin dingin. Oh, sepertinya ada orang yang masuk. Dan dia juga orang yang pintar. Dia berhasil bersembunyi dari kita, kata Bibi Snow dingin. Bibi Snow. Tepat saat itu, Feng Zilin berteriak. Ada apa? Bibi Snow melihat ekspresi Feng Zilin yang sedikit aneh dan buru-buru bertanya dengan khawatir. Pada saat ini, wajah Feng Zilin sedikit garang dan bersemangat. Hal ini membuat Bibi Snow khawatir. Feng Zilin selalu sedikit aneh sejak dia masih muda. Apa yang sedang dipikirkannya saat ini? Long Chen. Pasti Long Chen. Bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan pernah melupakan auranya. Pasti dia. Jejak telapak tangan itu ditinggalkan olehnya. Dia pasti telah mengambil tempat terakhir. Orang ini pandai bersembunyi. Dia pasti tahu bahwa kita ada di sini. Itulah sebabnya dia bersembunyi dan mencari warisan pada saat yang sama. Feng Zilin hampir berteriak. Orang bisa tahu betapa dia membenci Long Chen di dalam hatinya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan perasaan dikalahkan. Namun kali ini, dia telah merasakannya. Long Chen telah merampas lukisan prasasti Dewa Beladiri dengan kekuatan yang sangat lemah. Ini seperti tamparan di wajah Feng Zilin. Di seluruh kerajaan Wan, di antara miliaran orang, Feng Zilin adalah eksistensi tertinggi. Dibandingkan dengan orang-orang di istana Wushu Sage, posisinya jauh lebih tinggi. Bagaimana mungkin orang seperti dia membiarkan Long Chen menamparkan wajahnya seperti itu? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Nona muda, apakah Anda salah? Anda ingin membalas dendam pada Long Chen, jadi itulah sebabnya Anda salah. Bukankah dia menggunakan jiwa emas mendalam untuk melarikan diri ke bawah tanah? Dia jelas tahu bahwa kita ada di sini, tetapi dia masih berani datang. Dia benar-benar berani. Benar sekali. Dia bukan orang yang baik. Kalau bukan orang baik, bagaimana mungkin dia bisa mengambil lukisan prasasti dewa perang milikku? Feng Zilin berdiri dan menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Angin berhembus pelan, menampakkan wajah cantiknya. Sayangnya, wajah cantik itu menampakkan ekspresi dingin dan niat membunuh yang mengerikan. Baiklah. Bahkan jika itu benar-benar kebetulan dan itu benar-benar dia, kamu seharusnya senang, karena bukan hanya warisan Seven Brilliance Star Lord milikmu, lukisan Marsial God Stella juga milikmu. Bibi Sue tersenyum lembut. Bibi Seha tersenyum lembut. Dia sangat santai karena dia tahu bahwa kekuatan Long Chen biasa-biasa saja. Dia hanya mampu merebut diagram Monumen Dewa Beladiri milik Feng Zilin karena keberuntungannya sendiri. 714. Kepribadiannya hampir sama pendendamnya dengan Long Chen. Dia telah gagal di tangan Long Chen pertama kali, jadi kali ini, dia pasti akan sangat waspada untuk membunuh Long Chen tanpa gagal. Ayo kita lakukan. Kita tahu keberadaannya di planet kecil ini. Tidak peduli trik apa yang dimilikinya, kita masih bisa menangkapnya. Memikirkan hal ini, Feng Zilin bertindak tanpa ragu-ragu. Feng. Feng Zilin menari mengikuti arah angin. Gaun panjangnya berkibar di udara, memperlihatkan pahanya yang indah. Paha itu berkilauan, seperti batu geok terindah di dunia. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Gadis yang keras kepala. Namun, justru karena inilah dia bisa begitu menakutkan di usianya yang masih muda. Bibi Xia mengangguk tak berdaya. Dia mengikuti Feng Zilin dan mereka berdua langsung menghilang dari tempat mereka berada. Mereka bergerak dengan kecepatan tercepat mereka melintasi planet ini. Metode mereka berhasil menahan mata iblis pemakan jiwa Long Chen di area kecil ini. Mata iblis pemakan jiwa Long Chen hanya memiliki jangkauan 1 kilometer. Bagi mereka, 1 kilometer hanya masalah sekejap. Jika mereka bergerak ke arah yang benar dengan kecepatan ini, dengan kecepatan mereka, Long Chen mungkin akan ketahuan bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Pada saat ini, Long Chen mengalihkan perhatiannya ke tanah. Ia mencoba masuk ke bawah tanah, tetapi ia menemukan bahwa meskipun tanah itu tampak biasa saja, sebenarnya tanah itu sangat keras. Tanah itu bahkan lebih keras daripada tanah di wilayah emas berkilau. Jika ia ingin menghancurkan tanah itu, ia pasti akan menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, Feng Zilin dan yang lainnya akan menemukannya. Ia juga menemukan bahwa bahkan jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia mungkin tidak dapat menghancurkan tanah itu. Apa yang harus saya lakukan? Long Chen merangkak di tanah. Ia menggunakan jari-jarinya yang kuat untuk mengetuk tanah dengan lembut. Tiba-tiba, ia merasakan gemah hampa dari tanah. Situasi ini mengejutkan Long Chen. Planet kecil ini anehnya ada di angkasa ini. Bawah tanahnya sebenarnya berongga. Itu sebenarnya planet berongga. Long Chen sedikit terdiam. Dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang terlalu aneh. Setelah menemukan sedikit, suasana hatinya mulai bersemangat dan dia mulai memverifikasi idenya. Suara ketukan di tanah semakin keras. Dia mendengarkan dengan saksama dan membuat perkiraan kasar. Dia yakin bahwa sekitar 10 meter di bawah tempatnya berada, seharusnya ada ruang kosong. Untuk menguji teorinya, Long Chen berpindah ke beberapa tempat. Ia menemukan bahwa 10 meter di bawah tanah sebenarnya berongga. Sejauh ini, ia tidak bisa memastikan bahwa seluruh planet itu berongga, tetapi setidaknya dalam jarak 1 mil darinya, planet itu hampir berongga. Jika benar-benar ada warisan dari Seven Brilliant Star Lord, Long Chen merasa bahwa warisan itu seharusnya ada di sini. Dia menjadi sangat gembira saat memikirkan hal ini. Seluruh planet tidak mengalami pergerakan besar. Ini berarti bahwa Feng Zilin dan yang lainnya mungkin belum menemukan tempat aneh ini. Long Chen adalah orang pertama yang menemukannya. Ini membuktikan bahwa ia dapat menemukan warisan lebih cepat. Ini adalah berita bagus. Namun, masalah di depan Long Chen adalah bagaimana Long Chen akan membuka tanah. Mungkin itu untuk mencegah orang lain menemukan warisan itu dengan mudah. Kekokohan tanah biru itu berada di luar imajinasinya. Long Chen percaya bahwa jika dia tidak menggunakan teknik terkuatnya, dia mungkin tidak akan bisa menghancurkan tanah itu. Jika dia menggali tanah, itu akan menarik perhatian Feng Zilin dan yang lainnya. Teknik terkuat Long Chen adalah segel 5 kaisar. Pada titik ini, baik segel pembakar langit kaisar merah atau segel penutup langit kaisar emas, dia dapat menggunakannya beberapa kali. Namun, jika dia menggabungkan kedua segel menjadi satu, dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakannya. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menghadapinya. Long Chen tidak ingin menyianyikannya dengan mudah. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa menjebak serigala tanpa membahayakan anak itu. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Long Chen menggertakkan giginya. Tepat saat dia hendak bergerak, dua sosok kuat tiba-tiba menyerbu ke dalam jangkauan Long Chen. Long Chen terkejut. Dia melompat dari tanah dan hendak melarikan diri. Kemudian, dia menyadari bahwa Feng Zilin dan Bibise hanya berjarak sekitar 100 meter darinya. Jarak ini cukup bagi mereka untuk menyadari keberadaan Long Chen. Long Chen menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Benar saja, mereka sedikit menyimpang pada awalnya. Namun, setelah melihat Long Chen, mereka langsung mengubah arah. Chen panjang. Dengan suara desiran, Feng Zilin, yang mengenakan gaun hijau muda, berdiri 10 meter dari Long Chen. Bibisea mengikutinya dari dekat. Setelah melihat Long Chen, mereka sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, mereka tampak marah dan penuh kebencian. Ini berarti mereka tahu bahwa Long Chen akan ada di sini. Long Chen penasaran. Dia tidak meninggalkan bukti apapun. Bagaimana mereka tahu bahwa dia akan ada di sini? Ketika dia benar-benar berhadapan dengan Feng Zilin, Long Chen tampak acuh-ta'acuh. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menyelesaikan krisis. Ini adalah pengalaman Long Chen. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, jika dia kehilangan keberaniannya, dia akan benar-benar kalah. Namun, jika dia dengan keras kepala bertahan, dia mungkin bisa menukarnya dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Kau pasti bertanya-tanya bagaimana aku menemukanmu? Bukan. Feng Zilin mencoba menahan kegembiraannya. Ia terdengar bangga. Tentu saja, saya rasa saya tidak meninggalkan bukti apapun. Long Chen penasaran. Dia berjalan dengan hati-hati sepanjang jalan. Dia bahkan tidak meninggalkan jejak kaki. Bagaimana Feng Zilin menemukannya? Feng Zilin dengan murah hati memberitahunya. Ketika kamu datang ke sini, kamu menabrak salah satu dari mereka, kata Feng Zilin dengan tenang. Barulah Long Chen mengerti. Jadi beginilah jadinya. Tidak heran mereka bisa menemukannya. Semua orang punya kekeliruan. Long Chen juga sama. Sebelumnya, dia pernah meminta informasi tentang Feng Zilin kepada orang itu, dan orang itu pernah meminta Long Chen untuk membunuhnya. Tentu saja, Long Chen yang melakukannya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Apakah kamu membawa prasasti dewa perang? Feng Zilin mengangkat dagunya dan menatap Long Chen. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin aku menyimpan harta karun yang begitu penting? Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Aku telah menukar prasasti dewa bela diri dengan orang lain. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat memeriksa apakah aku memiliki cincin penyimpanan atau tidak. Cincin penyimpanan memiliki kekuatan untuk menyegel ruang. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada atas semesta. Pada jarak sedekat itu, dengan kekuatan Feng Zilin, dia seharusnya dapat menemukannya dengan mudah. Seperti yang diharapkan, Feng Zilin menemukan bahwa Long Chen tidak memiliki cincin penyimpanan. Dia bahkan lebih marah. Dia pikir dia jauh lebih kuat daripada Long Chen. Dalam keadaan normal, orang-orang seperti dia seharusnya tunduk padanya. Tapi mengapa ada orang seperti Long Chen? Meskipun Feng Zilin berdiri di depannya, dia tampaknya tidak tergerak sama sekali. Setelah mendengar bahwa Long Chen tidak memiliki cincin penyimpanan, Feng Zilin merasa seperti dia ditipu. Napasnya memburu. Dadanya yang penuh bergerak naik turun. Tidak dapat disangkal bahwa Feng Zilin memiliki sosok yang sama dengan bibi sue di belakangnya. Sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyuman. Dia tampak santai, tetapi hatinya dingin. Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia harus berjuang dengan nyawanya. Nona, jangan terlalu cemas. Nona, jangan terlalu cemas. Biarkan aku memujinya dan melihat seberapa kuat dia. Mungkin dia hanya mencoba menakut-nakuti Anda. Aku pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Kondisi mentalnya tidak buruk, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menandingiku. Nona, jangan biarkan dia memengaruhi kondisi mental Anda, bisik bibi sue ke telinga Feng Zilin. Benarkah begitu? Feng Zilin tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata bibi sue, dia menjadi tenang. Itu benar. Long Chen bukan tandingan mereka. Jika memang begitu, aku akan menangkapnya dan memaksanya untuk memberitahuku keberadaan prasasti dewa bela diri. Aku tidak percaya bahwa klan Feng tidak dapat memaksanya untuk memberitahuku kebenarannya, kata Feng Zilin acuh-ta'acuh. Setelah mendengar pengingat Feng Zilin, dia merasa jauh lebih baik. Semakin dia tenggelam dalam amarah, semakin dia akan jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Pada saat ini, Feng Zilin setuju dengan kata-kata bibi sue. Dia melangkah mundur dan menatap Long Chen untuk mencegah Long Chen melarikan diri. Wajah bibi sue dingin. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Long Chen. Sejauh ini, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Long Chen selain transformasi prajurit binatang buasnya yang aneh. Dengan kekuatanmu, mampu membuat nona mudaku begitu marah, kau sudah bisa dianggap cukup cakep. Namun, orang sepertimu biasanya tidak berumur panjang. Jika kau bisa memberitahu kami di mana peta monumen dewa bela diri, aku tidak keberatan meminta nona mudaku untuk mengampuni nyawamu. Namun, jika kau tidak memberitahu kami, tanpa diragukan lagi, kau akan mati. Dengan metode nona saljuku, aku pasti akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Bibi sue berhenti sejenak dan berkata, jangan ragukan aku. Lihat ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebongkah salju dari suatu tempat. Begitu dia mengeluarkannya, suhu di sekitarnya turun drastis. Bibi seah mengambilnya dan menunjukkannya kepada Long Chen. Dia berkata, ini adalah jimat salju unik milik putri salju. Selama aku menanam jimat salju ini di tubuhmu, kau akan seperti manusia yang jatuh ke dunia es dan salju. Meridian, tulang, dan darahmu akan dibekukan selama 49 hari sebelum kau mati total. Sebelum itu, kau akan menderita siksaan tanpa akhir. Aku tidak mencoba menakut nakutimu. Jika kau bersedia, kau bisa mencobanya. Katakan padaku, di mana diagram tablet Dewa Beladiri. Kalimat terakhir adalah tujuan Bibi Sue. Dia ingin mengetahui keberadaan prasasti Dewa Beladiri tanpa pertumpahan darah. 715. Dia adalah seorang ahli terkenal di tingkat ke-8 Alam Beladiri bumi. Dia bahkan lebih kuat dari saudara kembar klanjin. Dalam kondisi Longchen saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Bahkan jika dia melahap dunia berdarah, tampaknya itu tidak akan berpengaruh padanya. Apa keputusanmu? Bibi Sue menambahkan setelah bertanya. Longchen tidak mengubah ekspresinya. Kata-kata Bibi Sue tidak membuatnya takut. Dia berkata dengan acu-ta'acu, peta prasasti Dewa Beladiri telah dijual. Aku tidak tahu di mana itu. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Anda. Wajah Bibi Sue menjadi gelap. Dia wanita yang sangat cantik, tetapi wajahnya menjadi gelap saat itu. Tidak cocok dengannya. Bibi Sue, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia secepatnya. Bunuh dia secepatnya. Jika kamu terus bicara omong kosong dengannya, aku akan membunuhnya. Suara dingin Feng Zilin datang dari belakang Bibi Sue. Ekspresi Bibi Sue berubah. Dia tahu bahwa Feng Zilin takut pada Longchen. Dia ingin membunuhnya, jadi dia tidak bicara omong kosong. Dia berkata dengan tegas, ya, nona. Mohon tunggu sebentar. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya berubah. Matanya yang tadinya hitam kini tampak seperti dua kepingan salju, muncul di tempat pupil matanya dulu berada. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Lingkungan sekitar Longchen tampak dipenuhi hamparan salju putih yang luas. Wanita ini disebut Putri Salju. Serangannya berhubungan dengan salju. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia melambaikan jari-jarinya, bila-bila seperti kepingan salju muncul di tubuhnya. Itu semua adalah serangan yang terbuat dari spiritual aether. Itu sangat mematikan. Ekspresi Longchen berubah. Ketika dia melihat serangan lawannya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia segera mundur. Dia tidak menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Dia hanya berhasil melarikan diri sekitar 30 meter sebelum BBCA mengejarnya. Longchen sebenarnya tidak ingin melarikan diri. Dia hanya ingin menjaga jarak antara dirinya dan Feng Zilin. Dia tahu bahwa Feng Zilin, yang memiliki cambuk tak terlihat, jauh lebih kuat daripada BBCA. Jika dia menyerang lebih dulu, Longchen tidak akan merasakan banyak tekanan. Setelah berlari sejauh lebih dari 30 meter, Feng Zilin tidak bergerak. Longchen dapat memanfaatkan waktu ini untuk menghadapi BBCA. Tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi terlalu jauh baginya, tetapi Longchen tetap memutuskan untuk mencobanya. Esensi sejatinya paling tinggi berada di level ke-6 alam bela diri bumi, tetapi dia harus menghadapi praktisi kuat di level ke-8 alam bela diri bumi. Dapat dilihat betapa gilanya dia. Kau ingin melarikan diri? Pergilah ke neraka. BBCA segera menyusulnya. Wajahnya muram dan bila-bila kepingan salju yang memenuhi langit menari-nari di sekelilingnya. Di bawah kendalinya, bila-bila kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun di depan Longchen dan membentuk bunga peoni putih yang indah dan besar. Bunga peoni salju. Dengan suara keras, bunga peoni yang seluruhnya terbuat dari bila-bila kepingan salju tiba-tiba menyerang Longchen. Bila-bila kepingan salju yang memenuhi langit langsung menutupi bumi dan langit. Mata Longchen tenang. Dia mengerahkan semua esensi sejati di tubuhnya dan bergegas menuju bunga peoni yang terbuat dari bila-bila kepingan salju. Segel pembakar kaisar merah. Api itu dipenuhi dengan panas yang menyengat. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi serangan Bibisue. Dalam hal keterampilan tempur, keterampilan tempur tingkat kaisar Longchen pasti bisa menahan Bibisue. Namun, dalam hal esensi inti, kesenjangan antara dia dan Bibisue sangat besar. Di bawah kendali Longchen, segel merah menyala yang terbakar dengan api merah tiba-tiba bertabrakan dengan bunga peoni seputih salju. Tiba-tiba, terjadi ledakan getaran. Di bawah suhu ekstrim api Longchen, banyak bila kepingan salju meleles sepenuhnya. Namun, lebih banyak bila kepingan salju langsung menghancurkan segel pembakaran kaisar merah Longchen dan menyerang Longchen. Segel pembakaran kaisar merah telah menghabiskan sebagian kecil esensi sejati Longchen. Segel kaisar 5 menghabiskan banyak esensi sejati. Namun, pada saat kritis hidup dan mati ini, Longchen tidak terlalu banyak berpikir. Dia menggunakan segel pembakaran kaisar merah lagi dan akhirnya menahan serangan Bibisue. Namun, kekuatan besar itu masih mengguncang Longchen. Dia jatuh di tanah bintang. Dia hanya merasakan darahnya melonjak dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Dapat dilihat bahwa kekuatan Bibisue di tingkat ke-8 alam bela diri bumi bukan hanya untuk pamer. Longchen bahkan telah menggunakan keterampilan tempur tingkat kerajaan. Bibisue mungkin hanya menggunakan gerakan biasa. Longchen terkejut dan Bibisue bahkan lebih terkejut lagi. Dia sudah tahu bahwa Longchen akan memiliki keterampilan tempur tingkat kerajaan. Hari ini, kekuatan keterampilan tempur tingkat kerajaan telah melampaui imajinasinya. Dia adalah seorang ahli tingkat ke-8 dari alam bela diri bumi, tetapi Longchen mampu menahan gerakan darinya. Bagaimana Longchen melakukannya dengan kekuatan yang begitu kecil? Sejujurnya, Bibisue hanya menggunakan jurus biasa. Kenyataannya, bahkan orang-orang di tingkat ke-7 alam bela diri bumi akan kesulitan menahan jurusnya. Dengan kekuatan Longchen, dia hanya mampu mengalahkan seorang kultifator biasa di level 7 Earth Martial Realem. Misalnya, dua kultifator yang sudah berada di ujung kekuatan mereka. Jika itu adalah salah satu dari sembilan klan dengan klan yang kuat di belakang mereka, tidak akan mudah untuk membunuh mereka hanya dengan Royal Tier Battle Skill. Longchen merangkak dari tanah dengan penuh rasa terima kasih. Ia menatap Bibisue dengan kaget. Setelah beberapa saat terkejut, Bibisue memujinya, Nak, kau benar-benar tidak buruk. Kau telah melampaui ekspektasiku. Namun, jika kau tidak berbicara, aku tidak akan bersikap sopan lain kali. Longchen tersenyum dan menunjuk selangkangannya. Ia berkata, wanita terkutuk, tablet dewa bela diri ada di sini. Maukah kau mengulurkan tanganmu dan mengambilnya? Kata-katanya sangat tidak tahu malu. Bibisue, yang sudah tua dan telah melihat banyak pria, tidak mempermasalahkannya. Namun, di belakangnya, ekspresi Feng Zilin menjadi lebih dingin. Di matanya, Longchen adalah bajingan yang tidak tahu malu. Dibandingkan dengan Wu Guangyu, orang tercela ini tidak ada apa-apanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu punya hak untuk hidup di dunia ini, pikir Feng Zilin Muram. Bibisue tercengang. Dia menatap Longchen, yang terluka ringan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia berkata dengan dingin, aku tidak akan memasukkan tanganku, tetapi aku akan menghancurkan bagian tubuhmu itu menjadi berkeping-keping. Longchen menyeringai dan berkata, sepertinya kamu wanita yang kejam. Suamimu atau kekasihmu pasti sangat menderita. Nak, kau yang minta itu. Bagaimanapun juga, Bibisue adalah orang penghinaan yang berulang kali dilakukan Longchen telah menyentuh batasnya. Awalnya, dia telah memberitahu Feng Zilin untuk tidak marah, tetapi sekarang, bahkan dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ketenangan telah lama menghilang dari benaknya. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia langsung menyerang Longchen. Kali ini, dia siap untuk melancarkan serangan yang lebih besar. Kau akhirnya kehilangan akal sehatmu. Jauh di dalam mata Longchen, ada secerca harapan bahwa rencananya telah berhasil. Sungguh sial baginya untuk datang ke sini dan bertemu mereka berdua. Namun, betapapun sialnya, Longchen tidak akan menerima nasibnya begitu saja. Jika dia harus mati, Longchen tidak keberatan mencobanya. Jika dia mencobanya, dia mungkin punya kesempatan untuk menang. Apa yang dikatakan Longchen hanya untuk membuat Bibisue kehilangan akal sehatnya. Ketika Bibisue kehilangan akal dan bergegas menuju Longchen, Longchen siap menyerang. Pada jarak ini, Feng Zilin tidak akan bisa menyelamatkan wanita ini. Longchen berpikir sejenak. Kemudian dia menggunakan jurus terlarangnya, yang jarang dia gunakan. Alam asli Longchen adalah alam seni bela diri tingkat ketujuh dari alam bela diri bumi. Kali ini, tujuan Longchen adalah membunuh Feng Zilin dan Bibisea, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia tidak menggunakan pengorbanan darah pertama, melainkan pengorbanan darah kedua. Pengorbanan darah kedua dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat ketujuh alam bela diri bumi. Dengan dukungan transformasi jiwa naga, ia dapat memiliki vitalitas sejati tingkat kedelapan alam bela diri bumi untuk waktu yang singkat. Namun, harganya adalah setelah Longchen menggunakannya, kultifasinya akan turun kembali ke tingkat ketiga alam bela diri bumi. Itulah wilayah tempat dia berada saat pertama kali datang ke pemakaman Archean. Jika memang begitu, Longchen pada dasarnya akan kehilangan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dengan harta karun yang berharga itu. Namun, Longchen tidak menyesalinya. Jika dia tidak melakukan itu, dia pasti akan mati di sini hari ini. Daripada mati sekarang, lebih baik melihat apakah dia akan memiliki kesempatan untuk hidup di masa depan. Yang terpenting, selama dia membunuh Feng Zilin dan Bibi Xia di sini, itu mungkin berarti bahwa warisan Seven Brilliance Star-Lord akan menjadi miliknya. Selama dia mendapatkan warisan Seven Brilliance Star-Lord, Longchen tidak perlu khawatir untuk menjadi lebih kuat. Jadi bagaimana jika level ketiga dari Earth Martial Arts Realm adalah level ketiga? Longchen sudah mampu melakukannya saat itu, apalagi sekarang. Memikirkan hal itu, Longchen menggunakan pengorbanan darah kedua tanpa ragu-ragu. Ini adalah alasan paling kuat mengapa dia berani berbicara dengan Feng Zilin seperti itu. Ketika Bibi Xia menyerang Longchen dan bersiap untuk membunuh Longchen dengan gerakan terakhir, Longchen tampak acuh-ta'acuh. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka lengannya, seolah-olah dia tidak berdaya dan siap untuk mati. Dia sedang mencari kematian. Bibi Xia tampak bingung. Longchen membuka lengannya dan menutup matanya. Dia sama sekali mengabaikan serangan seorang ahli di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Bukankah dia hanya mencari kematian? Feng Zilin, yang tidak jauh, juga tampak bingung. Apa yang akan dilakukan Longchen? Tak lama kemudian, mereka tahu apa yang akan dilakukan Longchen. Saat Bibi Xia mendekati Longchen, api berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tubuh Longchen. Api berwarna merah darah itu dengan cepat menelan tubuh Longchen dan membubung ke langit. Itu bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah saat api merah darah menyala, naga merah darah yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berenang di atas kepala Longchen. Selama proses ini, spiritual aether di tubuh Longchen meningkat dengan cepat. Oh tidak, dia malah menjadi lebih kuat. Feng Zilin tampak terkejut. Saya merekomendasikan Sky Deforming Divine Emperor yang akan tersedia pada tanggal 1 April. Pada saat yang sama, saya meminta dukungan Anda untuk buku baru teman saya, Moving Heaven. 716. Bibi Snow, hati-hati. Pada saat itu, Feng Zilin menyadari ada yang tidak beres. Wajar saja jika kekuatan Longchen meningkat. Banyak orang punya cara untuk mengeluarkan potensi mereka demi meningkatkan kekuatan mereka. Namun, Feng Zilin belum pernah melihat orang seperti Longchen, yang bisa meningkatkan kekuatan energi spiritualnya puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Di mata Feng Zilin, Longchen saat ini benar-benar gila. Ada terlalu banyak hal ajaib tentangnya. Teknik melarikan diri dari darah dan metode membakar Yuan sejatinya sangat mengerikan. Energi spiritual Longchen telah meningkat ke tingkat yang sama dengan mereka berdua dalam waktu singkat. Bibi Snow, yang berada di sebelah Longchen, juga tercengang. Pada saat itu, kekuatan yang sangat besar dan mengerikan keluar dari tubuh Longchen. Kekuatan ini dipenuhi dengan bau darah dan pembantaian. Dari segi sifatnya, itu telah membanjiri energi spiritual Bibi Snow, yang memiliki karakteristik salju. Saat ini, tubuh Longchen ditutupi oleh tanda-tanda naga samar. Matanya dipenuhi dengan cahaya merah darah. Dia tampak seperti binatang buah super ganas dari zaman kuno yang merangkak di depan Bibi Seha. Bibi Seha mendapati dirinya gemetar saat melihat tatapannya yang dingin dan membunuh. Aku tidak boleh takut. Anak ini pasti mencoba menakutiku. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Ini pasti ilusi. Bibi Snow segera memperingatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Feng Zilin telah mengingatkannya untuk berhati-hati. Untuk menghindari kecelakaan, Bibi Snow segera menunjukkan serangan yang lebih kuat terhadap Longchen. Pada saat itu, bila-bila kepingan salju yang menari-nari membentuk seekor harimau berotot. Ukuran harimau ini sepuluh kali lebih besar dari peoni sebelumnya. Harimau putih itu meraum dan tiba-tiba menerkam ke arah Longchen. Tubuhnya jauh lebih besar dari Longchen. Bila-bila kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Longchen. Pada saat itu, api di tubuh Longchen perlahan melemah. Namun, pada saat itu, energi spiritual Longchen telah meningkat ke tingkat kedelapan dari alam bela diri bumi. Kekuatan ledakan memenuhi tubuhnya. Itu bahkan meremas tubuhnya hingga hampir meledak. Longchen tidak pernah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Pada saat itu, dia akhirnya memahami perbedaan antara dirinya dan Feng Zilin. Dia juga sangat menyadari betapa beruntungnya dia bisa selamat dari serangan mereka. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah ada lautan di tubuhnya. Kekuatan tak terbatas meledak di tubuhnya, menciptakan gelombang besar yang mengalir menuju meridian Longchen. Longchen ingin sekali melampiaskan kekuatan ini. Kalau tidak, dia takut tubuhnya akan langsung meledak dan dia akan mati. Pada saat itu, serangan bibis no sudah datang ke arahnya. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku memiliki kekuatan seperti itu. Aku akan mulai dengan kalian berdua. Bukannya aku kejam, hanya saja kalian terlalu menekanku. Di dalam tubuh Longchen, naga-naga dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap harimau putih yang menggetarkan bumi yang menerkam ke arahnya. Dia memperlihatkan senyum kejam di sudut mulutnya. Pada saat itu, segel kaisar merah di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang ganas. Api merah darah langsung menyelimuti lengan Longchen. Ini adalah api gagak emas. Meskipun warnanya sama dengan api pengorbanan darah yang baru saja digunakan Longchen, sebenarnya berbeda. Api gagak emas dan api pengorbanan darah menyatu dan keduanya terbang menuju segel kaisar merah dari lima segel kaisar di tangannya. Segel kaisar merah meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Longchen membentuk segel dengan satu tangan dan tiba-tiba memukulnya. Di depan mata semua orang yang terkejut, segel kaisar merah surga yang membara tiba-tiba muncul. Itu masih gerakan yang sama, tetapi kekuatan segel kaisar merah surga yang membara puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ukurannya telah meningkat puluhan kali lipat. Segel kaisar merah yang mengguncang bumi tiba-tiba hancur. Api merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi ilusi naga suci merah darah yang menyelimuti bibis snow. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan serangan Longchen hanya bisa dimiliki oleh seseorang di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Selain itu, serangan itu juga mengandung selain itu, segel kaisar merah dari surga yang terbakar awalnya adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar. Dari segi level, keterampilan itu lebih unggul dari keterampilan pertempuran bibis snow. Di bawah serangan ini, bibis snow dikalahkan tanpa ketegangan apapun. Segel kaisar merah langit terbakar milik Longchen yang agung langsung menghancurkan harimau putih milik bibis snow dan langsung melelehkannya ke dalam air. Kemudian, kekuatan yang tersisa tanpa akhir, seperti tangan besar yang turun dari langit, langsung meraih bibis snow yang menawan. Tidak. Wanita itu tampak ketakutan. Api yang membumbung tinggi telah membakar pakaiannya hingga bersih, dan tubuhnya yang seputih salju berangsur-angsur berubah menjadi arang hitam. Semua ini terjadi terlalu cepat. Feng Zilin tidak dapat tiba tepat waktu untuk menyelamatkan bibis snow. Ini adalah kepintaran Longchen. Dia telah mempermalukan bibis snow di awal. Setelah mengetahui bahwa bibis snow telah kehilangan akal sehatnya, dia telah dibujuk oleh Longchen untuk menjauh setidaknya 50 meter dari Feng Zilin. Bagi Feng Zilin, 50 meter hanyalah masalah waktu, jadi dia tidak peduli. Mereka hanya berpikir bahwa Longchen memiliki banyak trik aneh. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen akan memiliki cara seperti itu untuk meningkatkan energi sejatinya. Karena berbagai hal yang tidak terduga, bibis snow saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Longchen. Jika mereka bergabung, Longchen yakin bahwa meskipun dia menggunakan dua blood sacrifice, dia mungkin tidak akan sebanding dengan mereka berdua. Oleh karena itu, dia telah bersekongkol melawan mereka, memisahkan mereka, dan kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh salah satu dari mereka ketika mereka tidak menduganya. Hanya dengan membunuh salah satu dari mereka, Longchen punya waktu untuk menghadapi yang lain. Bagaimanapun, blood sacrifice-nya tidak akan bertahan lama. Jika dia tidak membunuh pihak lain, dan kekuatan blood sacrifice menghilang, Longchen pasti akan kehilangan nyawanya. Bersikap belas kasihan terhadap musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Meskipun bibis snow juga sangat cantik, Longchen tidak tertarik padanya. Dia hanya takut padanya. Oleh karena itu, ketika dia mengendalikan bibis snow, Longchen bahkan tidak memikirkannya. Segel kaisar merah surga yang membara menyelimutinya dan kemudian menghancurkannya hingga mati. Seorang wanita cantik dibunuh oleh Longchen dengan segel kaisar merah dari surga yang terbakar. Tidak ada yang tersisa. Kekuatan segel langit terbakar milik kaisar merah terlalu besar. Oleh karena itu, bibis snow benar-benar mati saat ini. Tentu saja, sebelum meninggal, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun. Dia telah melalui banyak rencana jahat dan membunuh banyak orang, tetapi dia berhasil selamat dari semuanya. Selain itu, dia seperti ikan di air. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang junior kecil akan memiliki teknik yang menantang surga seperti itu. Dia telah membunuhnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Tanpa diketahui semua orang, tamu terhormat putri salju dari klan Feng sebenarnya telah tewas di tangan Longchen di makam penguasa Bintang 7 Cemerlang. Dia mungkin orang dengan status tertinggi di antara sembilan klan yang telah tewas sejak mereka memasuki pemakaman primordial. Kedua saudara dari klan Jin telah berhasil melarikan diri karena Feng Zilin telah pergi mengejar Longchen. Feng Zilin hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Bibi Snow meninggal di tangan Longchen. Pada saat itu, dia merasa seperti langit akan runtuh. Bukan karena dia menghargai Bibi Snow. Wanita itu hanyalah salah satu wanita yang pernah bermain dengan kakeknya. Namun, yang lebih istimewa adalah dia telah berada di sisi Feng King selama lebih dari satu dekade. Feng Zilin bahkan belum berusia 20 tahun, jadi dia sangat akrab dengan Bibi Snow Lady. Bibi Snow Lady tampaknya selalu ada di dekatnya saat dia tumbuh dewasa. Meskipun Feng Zilin tidak terlalu memikirkannya, tidak dapat disangkal bahwa Bibi Snow Lady memang merupakan tokoh penting dalam klan Feng. Dia memiliki status tertentu di hati Feng Zilin. Namun, saat dia tidak memperhatikan, Longchen telah mengejutkannya dan membunuhnya. Pertama, dia secara tak terduga telah merampas diagram prasasti Dewa Beladiri. Kemudian, dia secara tak terduga membunuh Putri Salju. Kesan Feng Zilin terhadap Longchen telah terukir kuat di benaknya. Kebencian Feng Zilin terhadapnya tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak pernah menganggap Longchen sebagai musuhnya. Dia hanya merasa bahwa Longchen hanyalah pion pengorbanan di tangan Tuan Muda Ras Dewa, Wu Guangyu. Namun sekarang, Longchen telah menekannya dengan kuat setiap saat. Hatinya lebih tinggi dari surga. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Longchen, Feng Zilin merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak saat dia melihat pemuda yang diselimuti api merah darah. Demikian pula, energi spiritual yang melonjak di tubuhnya seperti laut yang dilanda badai. Pusaran angin yang tak terlihat muncul di samping tubuhnya dan menyapu seluruh planet dalam sekejap. Di planet kecil ini, seluruh planet tersapu oleh angin kencang yang tak berujung. Angin kencang menyebabkan jubah Feng Zilin berkibar kencang. Kerudung yang menutupi wajahnya tertiup angin, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Tidak diragukan lagi, alasan mengapa Feng Zilin dijodohkan dengan Tuan Muda dari Ras Dewa, tetapi juga karena kecantikannya yang luar biasa. Di seluruh wilayah kerajaan segudang, kecantikan tingkat ini sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup jatuh cinta padanya. Satu-satunya kekurangannya adalah wajah gadis itu dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya sudah berubah menjadi merah darah dan memerah. Aura pembunuh yang pekat meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi badai yang menyerbu ke arah Long Chen. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang tampak seperti orang gila di udara. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar membuatnya marah. Ini bagus karena Long Chen ingin mengakhiri hidupnya sekarang. 717 Ini adalah pertama kalinya Long Chen berhadapan dengan salah satu jenius paling luar biasa di miriat Kingdoms Domain. Dia merasakan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Darahnya mendidih. Feng Zilin ini jelas jauh lebih kuat daripada Putri Salju. Semakin kuat lawannya, semakin panas perasaan Long Chen. Aku harus membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Long Chen tersenyum dingin. Ketika Feng Zilin menyerangnya, dia juga menyerang Feng Zilin. Pertempuran besar terjadi pada saat ini. Kau pikir aku tidak tahu. Kekuatan dalam tubuhmu bukan milikmu. Dari manapun kau mendapatkannya, itu bukan milikmu. Kau tidak dapat menggunakannya dengan sempurna. Tapi aku berbeda. Suara Feng Zilin yang dingin dan percaya diri terdengar dari depan. Pada saat ini, pusaran angin yang gila telah menyembunyikannya sepenuhnya. Dia menggunakan teknik pertempuran kelincahannya yang kuat untuk mengubah posisinya. Long Chen sebenarnya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Dia menebak dengan benar. Jika dia menebak bahwa kekuatan Long Chen memiliki batas waktu, itu akan sempurna. Dia bisa langsung menyingkirkan Long Chen. Ketika kekuatan Long Chen abis, dia bisa dengan mudah membunuh Long Chen. Namun dia tidak bisa menebak. Di bawah kebencian atas kematian Bibi Sue, Feng Zilin memilih untuk bertarung dengan Long Chen. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Angin kencang bertiup kencang, dan kerikil biru di seluruh planet biru berguling cepat, memperlihatkan tanah biru yang keras. Tidak diketahui terbuat dari apa tanah biru ini. Itu bukan logam, tetapi jauh lebih keras dari logam biasa. Tiga ribu hantu. Seketika, Feng Zilin menggunakan teknik khusus klan Feng. Seketika, angin bertiup kencang. Hantu-hantu muncul di depan Long Chen. Long Chen tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tiga ribu hantu itu terlalu cepat, tetapi Feng Zilin bahkan lebih cepat. Mereka semua bercampur menjadi satu. Sulit untuk membedakan mana yang Feng Zilin. Namun Feng Zilin tidak tahu bahwa bagi Long Chen, ini bukanlah halangan. dia memiliki mata iblis pemakan jiwa. Selama Feng Zilin masih memiliki jiwanya, Long Chen dapat menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk menentukan posisinya. Tiga ribu hantu menyerbu ke arah Long Chen pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung setidaknya LF-6 dari alam bela diri bumi. Setelah membunuh satu, yang lain akan muncul. Seolah-olah mereka abadi. Mereka sangat ingin membunuh Long Chen. Long Chen mengayunkan tinjunya. Pada dasarnya, satu pukulan dapat membunuh sejumlah besar dari tiga ribu hantu. Namun, tiga ribu hantu itu tidak terbatas. Jika Long Chen terus seperti ini, dia hanya akan dibatasi oleh Feng Zilin. Di tengah tiga ribu hantu, mata Feng Zilin dipenuhi kegilaan. Wajah cantiknya hancur. Dia menyerang Long Chen. Cambuk tak terlihat itu ada di tangannya. Long Chen sudah tahu bahwa dia memegang cambuk tak berwujud. Meskipun cambuk tak berwujud tidak berwujud dan tidak terlihat oleh mata telanjang, itu benar-benar ada. Aura senjata ilahi tingkat kaisar tidak dapat lepas dari indera Long Chen. Selain itu, mata iblis pemakan roh Long Chen mampu memprediksi gerakan Feng Zilin. Pada saat itu, Feng Zilin, di bawah perlindungan tiga ribu hantu, mendekati Long Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah memanfaatkan kesempatan itu, cambuk tak terlihat itu seperti ular panjang, menyerang Long Chen. Long Chen tahu bahwa dia akan pindah. Dia sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Dunia pemakan darah. Ruang merah darah langsung memenuhi sekelilingnya. Feng Zilin juga dikelilingi oleh dunia devoring blood milik Long Chen. Dunia devoring blood sangat mengerikan ketika esensi sejati dari level ke-8 Earth Martial Realem digunakan. Feng Zilin adalah seorang pejuang dengan level yang sama dengan Long Chen. Esensi sejatinya telah mencapai titik kritis level ke-9 Earth Martial Realem. Namun, pada saat itu, dia harus menggunakan sejumlah besar esensi sejati untuk menekan darah yang mendidih di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Feng Zilin tercengang. Dia tidak mengerti bahwa ruang merah aneh ini benar-benar dapat memengaruhi darahnya. Ada banyak jenis kekuatan aneh di dunia, tetapi bagaimana mungkin kekuatan yang dapat memengaruhi darah musuh itu ada. Kekuatan utama dunia pemakan darah sebenarnya adalah transformasi darah menjadi ki. Jika kultifasi Long Chen dua atau tiga tingkat lebih tinggi dari musuh, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, Long Chen dapat langsung melahap darah mereka melalui udara. Naga roh darah kuno memang layak disebut naga darah dan pembantaian. Dapat dibayangkan bahwa ketika kekuatan Long Chen mencapai puncaknya, jika dia menggunakan dunia pemakan darah, selama masih dalam jangkauan dunia pemakan darah, bukankah semua makhluk hidup akan berubah menjadi mayat kering. Darah dan pembantaian, mungkin itulah artinya. Di zaman kuno benua pengorbanan naga, sepuluh naga leluhur yang agung semuanya adalah eksistensi yang menantang surga. Naga darah dan pembantaian sudah seperti itu, belum lagi naga waktu dan keabadian, naga void. Dunia darah pemakan Long Chen tiba-tiba muncul, menyebabkan Feng Zilin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, cambuk tak terlihatnya mencambuk Long Chen. Dunia darah pemakan Long Chen yang tiba-tiba menyebabkan kendalinya atas cambuk tak terlihat itu menyimpang. Cambuk tak terlihat itu melewati bagian atas kepala Long Chen dan sama sekali tidak melukai Long Chen. Teknik aneh macam apa ini? Ini benar-benar bisa membuat darahku mendidih dan tak terkendali. Pikiran Feng Zilin kacau balau. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan Yuan sejati untuk menekan darah yang mendidih. Kalau tidak, jika darah itu menembus tubuhnya, dia akan benar-benar mati. Jumlah truyuan yang bisa digunakannya langsung berkurang banyak. Hal ini membuat Feng Zilin mengerutkan kening. Perlu diketahui bahwa cambuk tak terlihat membutuhkan truyuan dalam jumlah besar untuk digunakan. Sekarang setelah truyuan-nya berkurang, kekuatan bertarungnya juga berkurang. Dunia pemakan darah telah mencapai tujuan awal Long Chen. Ketika dunia Devoring Blood ditampilkan, Long Chen langsung menerkam ke arah Feng Zilin. Kemenangan dan kekalahan selalu ditentukan dalam sekejap. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Chen menyerang dengan segel penutup surga tir kemas. Dibandingkan dengan Scarlet Tyrk Heaven Burning Cell, Gold Tyrk Heaven Covering Cell memiliki kecepatan dan ketajaman yang lebih baik. Seperti pedang terhunus yang langsung menusuk ke arah Feng Zilin. Gold Tyrk Heaven Covering Cell yang dilepaskan oleh Long Chen tidak lebih lemah dari Scarlet Tyrk Heaven Burning Cell. Bahkan, kekuatan serangnya jauh lebih kuat daripada Scarlet Tyrk Heaven Burning Cell. Melihat segel penutup surga tir kemas, ekspresi Feng Zilin sedikit berubah saat dia mengingat bagaimana Bibi Sue telah meninggal karena teknik seperti itu. Teknik mengerikan Long Chen telah meninggalkan bayangan di hatinya. Dia harus mengakui bahwa Long Chen memang satu-satunya lawan yang dia temui selama bertahun-tahun ini yang dapat membuatnya merasa takut. Dari mana datangnya kekuatan ini? Apakah dia selalu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Mungkin ini adalah kekuatan sejatinya. Pikiran Feng Zilin benar-benar kacau. Namun, kebenciannya yang besar masih mendorongnya untuk melawan Long Chen secara langsung alih-alih mendorongnya terlebih dahulu. Dia ingin melihat apakah kamu tahu cara menggunakan skill pertempuran tingkat kerajaan? Setelah Long Chen menggunakan segel penutup surga tir kemas, Feng Zilin tertawa dingin. Dia menyingkirkan cambuk tak terlihat untuk sementara dan segera memulai aksinya sendiri. Di udara, angin bertiup kencang. Feng Zilin melayang di tengah badai. Sejumlah besar yuan sejati beredar di dalam tubuhnya. Untayan cahaya hijau samar beredar di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Feng Zilin meluruskan lengannya dan membuka telapak tangannya. Lengannya bergerak ke atas. Pada saat ini, Long Chen melihat bahwa saat lengannya bergerak, sebenarnya ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Lingkaran cahaya menyelimuti Feng Zilin. Rasanya seolah-olah bahu Feng Zilin memiliki lengan yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh darinya. Lengan yang rapat itu berjejer di bahu Feng Zilin. Tampak seperti sepasang sayap muncul di punggungnya. Sejumlah besar yuan sejati beredar di setiap lengan. Pada saat ini, inti saripati meletus. Semua inti saripati menyerbu ke arah Long Chen. Segel seribu tangan. Totalnya ada seribu lengan, dan masing-masing lengan berisi serangan segel angin. Secara keseluruhan, itu adalah seribu serangan. Segel seribu tangan benar-benar sesuai dengan namanya sebagai keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. Itu sepenuhnya mampu menahan segel selimut langit kaisar emas milik Long Chen. Ketika Feng Zilin menggunakan segel seribu tangan, Long Chen tahu bahwa segel penutup langit bertarung emas miliknya tidak cukup untuk merenggut nyawa lawannya. Feng Zilin memang jauh lebih kuat daripada Bibi Sui. Dua keterampilan pertempuran tingkat kerajaan saling bertabrakan di udara. Segel seribu tangan yang padat bertabrakan dengan segel penutup surga tir kemas milik Long Chen. Angin dan logam bertabrakan di udara dan segera, suara gesekan yang tajam dapat terdengar. Long Chen dapat merasakan bahwa total seribu segel tangan telah langsung mengenai telapak tangannya, hampir sepenuhnya menghancurkan segel penutup surga tir kemas miliknya. Hasil pertarungan ini sebetulnya adalah pertarungan yang seimbang. Segel penutup surga tir kemas sangatlah kuat, tetapi segel seribu tangan milik klan Feng yang terkenal tidak bisa dianggap enteng. Seribu segel tangan telah sepenuhnya meniadakan serangan Long Chen. Long Chen terkejut, tetapi Feng Zilin bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya dia mengira bahwa segel seribu tangannya akan mampu meniadakan serangan Long Chen dan melukainya pada saat yang bersamaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan jauh dari cukup. Dia bahkan belum sepenuhnya menghancurkan segel penutup surga tir kemas. Dengan suara mendesing, Feng Zilin menghindari gempa susulan dari segel penutup surga pencarian emas. Salah satu dari mereka berada di langit sementara yang lain berada di tanah. Keduanya saling berhadapan dan mata mereka berkedip dengan cahaya dingin. Long Chen telah menyadari bahwa pertempuran antara mereka berdua telah menyebabkan terbentuknya lubang sedalam 3 meter di tanah di dekatnya. Jika lubang itu sedalam sekitar 10 meter, dia seharusnya dapat menemukan rahasia warisan Seven Brilliance Star Lord. Namun, Long Chen mengerutkan kening dalam. Kekuatan segel penutup surga tir kemas tidak cukup baginya untuk membunuh Feng Zilin. Tentu saja, Feng Zilin juga tidak dapat dibunuh, tetapi masalahnya adalah energi vital Long Chen tidak dapat bertahan lebih lama. Jika Long Chen tidak berhasil membunuh Feng Zilin, Feng Zilin akan dapat membunuhnya dengan mudah. 718 Oleh karena itu, ia hanya punya satu kesempatan lagi. Jika ia tidak dapat membunuh Feng Zilin dengan serangan ini, maka ia akan benar-benar tamat. Jika ia dapat membunuh Feng Zilin, maka ia akan berhasil dan bahkan memperoleh warisan dari Seven Brilliance Starlord. Long Chen tidak begitu mengenal gerakan terakhir karena dia baru saja mempelajarinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, tetapi dilihat dari situasi saat ini, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia perlu mencobanya untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, Long Chen menjadi sangat tenang. Devoring World of Blood miliknya masih mengendalikan lawannya dengan kuat. Sementara itu, Feng Zilin baru saja pulih dari serangan segel kaisar emas surga milik Long Chen. Dia menatap kosong ke arah Long Chen, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemampuan Long Chen yang menantang surga telah membuatnya panik. Akan tetapi, kepanikan ini dengan cepat tenggelam oleh sikap dinginnya. Dia sudah kehabisan kemampuannya yang terbatas. Dia tidak lagi sebanding denganku dengan jurus terakhir benua lautku. Meskipun ini pengalaman yang hebat, dia bukan dari sembilan klan besar. Dia tidak memiliki kemampuan yang sama denganku. Feng Zilin menarik napas dalam-dalam. Wajah cantiknya sekarang dipenuhi kegilaan saat dia menatap Long Chen dengan matanya yang merah darah. Long Chen berdiri di tanah. Tatapan mata Long Chen sangat tenang. Dibandingkan dengan Feng Zilin, dia jauh lebih tenang. Pada saat ini, Feng Zilin mengeluarkan senjata tingkat kaisar klan Feng, cambuk tak terlihat, dari cincin penyimpanannya. Long Chen sama sekali tidak dapat melihat cambuk tak terlihat itu, tetapi dia dapat merasakan keberadaannya. Feng Zilin masih punya trik lain di balik lengan bajunya, Long Chen menyipitkan matanya. Pada saat ini, Feng Zilin menatapnya dengan dingin. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Dia hanya mengatakan satu kata kepada Long Chen, dan kata itu adalah kematian. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan cambuk tak terlihatnya. Gerakan Feng Zilin sangat cepat. Yang mengejutkan Long Chen adalah dia benar-benar menggunakan jejak seribu tangan lagi. Namun, kali ini, dia menggunakan cambuk tak terlihat. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, tetapi kali ini, sepertinya setiap telapak tangan memegang cambuk tak terlihat. Segel seribu tangan memiliki 500 telapak tangan di sebelah kiri dan 500 telapak tangan di sebelah kanan. Namun sekarang, 500 telapak tangan di sebelah kanan telah digantikan oleh bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukanlah bayangan cambuk biasa, melainkan cambuk tak terlihat. Satu bayangan cambuk tak terlihat sudah dapat melukai saudara klan Jin di tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Dengan 500 bayangan cambuk, Long Chen tidak akan tertinggal. Ini adalah serangan terkuat Feng Zilin. Di seluruh klan Feng, dialah satu-satunya yang mengetahui jurus itu karena jurus itu adalah jurus yang telah dia pahami sendiri. Secara umum, bahkan seorang kultifator di tingkat ke-9 alam bela diri bumi dapat mati karena jurus itu. Itu adalah jurus yang paling dibanggakan Feng Zilin. Itu juga alasan mengapa dia dapat disebut-sebut setara dengan kultifator muda kuat lainnya. Segel seribu tangan dan cambuk tak terlihat. Ide yang sangat mengerikan, hanya seorang jenius seperti Feng Zilin yang bisa menggunakannya. Harus dikatakan bahwa dia memang seorang jenius. Pada saat itu, 500 cambuk tak terlihat jatuh. Bayangan cambuk yang pekat dan suara angin membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Long Chen mengangkat kepalanya. Seluruh langitnya tertutup oleh bayangan cambuk. Yang paling menakutkan adalah cambuk ini tidak terlihat. Long Chen hanya bisa merasakan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa melihat bayangannya. Long Chen memejamkan matanya saat menghadapi serangan yang mengerikan itu. Dia tidak mencari kematian, tetapi serangan sekuat itu akan mengganggu pikirannya. Pada saat ini, Long Chen sudah bersiap untuk melepaskan segel kaisar emas surga yang menelan dan segel pembakar surga kaisar merah pada saat yang bersamaan. Ini adalah serangan terkuatnya. Tentu saja, perpaduan semacam ini penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Ini juga pertama kalinya Long Chen menggunakannya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa bertahan melawan serangan mengerikan Feng Zilin. segalanya, berikanlah segalanya. Di bawah bayang-bayang cambuk yang tak berujung, truki Long Chen mengamuk untuk terakhir kalinya. Dia mengumpulkan semua trukinya ke telapak tangan kanannya. Sebuah lubang bela diri kecil diisi dengan kekuatan tingkat kedelapan dari Earth Martial Realm. Ledakan, ledakan. Long Chen merasa bahwa lubang bela diri ini akan meledak. Di lubang bela diri ini, api sihir biru dan jiwa emas misterius berputar dengan cepat. Di bawah kendali roh bela diri Long Chen, api sihir biru dan jiwa emas misterius terhubung ke lima segel kaisar di telapak tangannya. Di antara lima segel kaisar, segel kaisar merah dan segel kaisar emas menyala pada saat yang sama dan meledak dengan kecerahan yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ledakan, ledakan. Kekuatan bila itu meledak. Tiba-tiba, dua warna cahaya muncul di lengan Long Chen. Api merah darah dan cahaya keemasan yang ganas masing-masing menempati satu sisi. Pada awalnya, kedua jenis energi ini bertarung untuk wilayah mereka sendiri. Namun, di bawah kendali Long Chen, energi itu mempertahankan tingkat keseimbangan tertentu. Di bawah telapak tangan Long Chen, sebuah segel raja muncul. Segel raja ilusi ini memiliki dua bayangan. Salah satunya adalah segel raja api berwarna merah darah dan yang lainnya adalah segel raja logam berwarna emas. Di bawah kegigihan Long Chen, kedua segel raja besar itu mengeluarkan suara berdengung dan mulai menyatu. Kekuatan api dan logam menyatu pada saat ini. Lengan Long Chen bergetar. Hanya dia yang tahu seberapa besar kekuatan yang dia kendalikan di telapak tangannya saat ini. Ledakan. Dua segel raja besar menyatu di bawah kendali Long Chen. Pada saat yang sama, segel tangan seribu milik Feng Zilin dan cambuk tak berbentuk menyatu dan menyerang. Dia masih mengalami serangan ini. Awalnya, Feng Zilin tidak melihat sesuatu yang aneh tentang penggabungan dua segel kaisar. Paling-paling, itu akan menggandakan kekuatan serangan aslinya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Penggabungan dua segel kaisar tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan dua kali lipat. Serangan terkuat keduanya bertabrakan di udara. Serangan sekuat itu berada di luar level ke-8 alam bela diri bumi. Orang biasa di level ke-8 alam bela diri bumi tidak akan mampu memiliki kekuatan seperti itu. Long Chen merasa seperti telah dihisap sampai kering. Dia hanya bisa menatap kosong pada hasilnya. Itu perjuangan terakhirnya. Kekuatan cambuk tak berbentuk dan kekuatan dua segel raja bertabrakan. Kekuatan cambuk tak berbentuk sangat besar. 500 segel tangan hanyalah makanan ringan. 500 bayangan cambuk lainnya adalah kekuatan yang sebenarnya. Pada awalnya, kekuatan 500 bayangan cambuk mendorong dua segel raja Long Chen kembali. Itu bergerak ke arah Long Chen. Melihat itu, Feng Zilin tersenyum karena itu berarti serangan Long Chen tidak dapat menyaingi miliknya. Namun, dengan sangat cepat, dia tidak bisa tersenyum lagi. Pada saat ini, kekuatan dua segel penguasa agung tiba-tiba meledak di bawah rangsangan pihak lain. Dua segel penguasa agung sebelumnya telah menyatu dengan sangat erat, tetapi sekarang setelah mereka meledak, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Long Chen bahkan merasakan seluruh planet kecil bergetar. Ada momen tertentu di ruang tempat dia berada. Akibat ledakan itu, seluruh planet bergerak agak jauh ke samping. Terlihat betapa kuatnya ledakan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang memekakkan telinga itu terus meledak di telinga Long Chen. Sebelumnya, Feng Zilin yang tertawa. Sekarang, Long Chen yang tertawa. Meskipun kekuatan cambuk tak berbentuk itu kuat, kekuatan dua segel raja Long Chen bahkan lebih kuat. Kekuatan ledakan yang kuat menyapu ke arah Feng Zilin dan memadamkannya dalam sekejap. Ketika kekuatan dua segel kaisar yang agung menghilang, planet itu berhenti bergetar. Konfrontasi terakhir ini telah menyebabkan permukaan planet itu meledak. Asap dan debu biru yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke langit, menghalangi penglihatan Long Chen. Long Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk melihat situasi Feng Zilin karena situasinya sendiri sudah cukup merepotkan. Setelah menggunakan dua segel kaisar yang hebat, Long Chen membakar dua lapisan ki sejati. Dia telah menggunakan semua kekuatan yang meledak keluar. Tidak ada sedikitpun yang tersisa. Pada saat itu, waktu untuk pengorbanan darah telah berlalu. Ki sejati dalam tubuh Long Chen dengan cepat menurun. Segera, dia hanya berada di level ketiga alam bela diri bumi. Di alam bela diri, kemunduran Ki Murni bukanlah kemunduran yang sebenarnya. Jika hanya Ki Murni, Long Chen dapat menyerap darah beberapa binatang buas untuk menebusnya. Namun sekarang berbeda. Dia berada di alam bela diri. Kunci alam bela diri adalah roh bela diri. Long Chen menyadari bahwa kemunduran kekuatannya benar-benar akan menyebabkan martial spiritnya berubah. Martial spirit tingkat kelima dari Earth Martial Arts Realm sudah mulai menunjukkan sisik naga. Namun pada saat itu, sisik naga yang muncul secara bertahap dengan cepat memudar. Martial spiritnya dalam keadaan terluka. Long Chen tiba-tiba merasa pusing. Semangat bela dirinya tidak menurun, tetapi terluka. Cedera semacam ini akan menyebabkan efek yang sama. Semangat bela dirinya hanya dapat mengendalikan kekuatan tingkat ketiga dari alam bela diri bumi. Hanya ketika semangat bela dirinya pulih, Long Chen dapat memulihkan kekuatan tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Sebelumnya, dia tidak berani menggunakan blood sacrifice karena khawatir kemunduran kekuatannya akan menyebabkan martial spiritnya berubah. Sekarang dia akhirnya tahu. Benar saja, martial spiritnya akan terluka. Untungnya, semangat bela dirinya tidak merosot dan kembali ke wujud aslinya. Semangat bela diri berevolusi karena pemahaman Long Chen. Pemahaman Long Chen tentang seni bela diri masih ada. Hanya saja semangat bela dirinya terluka. Kepala Long Chen pusing dan tubuhnya lemah. Pada saat ini, Long Chen sangat lemah. Dia membuatnya merasakan krisis yang hebat. Dia dengan cepat bertanya, Kucing kecil, bagaimana keadaanku sekarang? Bisakah roh bela diriku pulih? Kiten sebenarnya adalah orang yang paling tahu situasi Long Chen. Ia tahu kekuatan magis naga roh darah kuno dan situasi spesifik Long Chen. Ia tidak tahu apa itu pengorbanan darah sebelumnya, tetapi sekarang ia tampaknya tahu. 719. Dengan kata lain, Long Chen dapat memulihkan wilayah kekuasaannya dengan mencari obat yang dapat memelihara jiwa bela diri miliknya. Obat semacam ini tiba-tiba mengingatkan Long Chen pada Lingki. Ketika dia dan Lingki pertama kali bersama, Lingki berada di ambang kematian. Itu karena Long Chen menemukan obat untuknya guna memelihara jiwa ilahinya sehingga dia selamat. Jiwa bela diri dan jiwa ilahi saling terkait rat. Selain itu, keduanya merupakan jenis jiwa. Obat yang dapat memelihara jiwa ilahi juga dapat memelihara jiwa bela diri. Alasannya sama. Aku ingin tahu seberapa kuat Xiao Xi saat dia pulih ke kondisi puncaknya. Saat itu, dia berkata dengan jujur bahwa dia sangat malas dan tidak tega belajar. Namun, setelah dia pulih, dia tampaknya sangat kuat. Long Chen tiba-tiba memikirkan hal ini. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah melakukan penggabungan dua segel kaisar agung, Long Chen seperti lampu yang kehabisan minyak. Di bawah kehancuran mereka, sekelilingnya dipenuhi asap dan debu. Dia sama sekali tidak bisa melihat situasi Feng Zilin. Long Chen hampir mati. Apakah Feng Zilin masih hidup? Setelah memikirkan hal ini, hati Long Chen bergetar. Dia segera menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk melihat ke arah Feng Zilin. Jika Feng Zilin masih hidup, orang berikutnya yang akan mati adalah Long Chen. Setelah menggunakan mata iblis pemakan jiwa, Long Chen merasa sedikit gugup. Dia khawatir Feng Zilin masih akan hidup. Bagaimanapun, dia lahir di klan Feng. Fondasi klan terlalu kuat untuk Long Chen. Pada saat ini, Long Chen sangat lemah. Jantungnya berdetak lebih cepat karena gugup. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Hasilnya sedikit di luar dugaannya. Di depannya, Feng Zilin memang masih hidup. Namun, Long Chen tidak terlalu khawatir karena dia bisa merasakan bahwa Feng Zilin sudah terluka parah. Dia mungkin sama seperti Long Chen dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Situasi ini sangat normal. Penggabungan dua segel Kaisar Agung Long Chen sangat kuat. Namun, penggabungan cambuk tak berwujud dan segel seribu tangan Feng Zilin juga melampaui kekuatan keterampilan pertempuran tingkat raja biasa. Di bawah kekuatan penggabungan dua segel Kaisar Agung, dia masih berhasil bertahan dengan susah payah. Namun, serangan hebat itu masih menyebabkan dia terluka parah. Pada saat ini, wajah Feng Zilin pucat pasti. Semua meridian di tubuhnya rusak atau pecah. Luka-luka dengan berbagai ukuran muncul di tubuhnya. Pakaiannya tertiup angin kencang. Kadang-kadang, kulitnya yang seputih salju akan terlihat. Saat ini dia perlahan-lahan memanjat dari tanah. Dia bahkan sedikit goyah. Situasi Long Chen jauh lebih baik daripada dirinya. Long Chen hanya menghabiskan energi spiritualnya dan jiwa bela dirinya terluka. Namun, Feng Zilin sudah terluka di sekujur tubuhnya. Dalam pertarungan terakhir, dia telah menghabiskan hampir semua energi spiritualnya. Awalnya, dia bisa saja membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan sedikit kurang. Saat ini, Long Chen hanya berada di level ketiga Earth Martial Realm, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Debu biru yang memenuhi langit menghilang dengan sangat cepat. Long Chen dan Feng Zilin kembali berhadapan. Saat ini, Long Chen telah menghabiskan seluruh energinya. Dia telah kembali ke penampilan aslinya dan melepaskan transformasi jiwa naga. Ini adalah pertama kalinya Feng Zilin melihat pemuda yang agak lembut dan tampan ini yang matanya dipenuhi dengan tekad Orang inilah yang telah membunuh Bibi Sui, yang berada di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Dia bahkan telah melukainya dengan parah, seorang jenius dunia. Tidak peduli apapun, Long Chen telah sepenuhnya berhasil. Sikap Feng Zilin terhadapnya telah berubah dari meremehkan menjadi mengabaikan dan kini menjadi takut. Saat ini, pemuda ini jelas hanya tampak memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam bela diri bumi. Namun, wajahnya masih acuh-ta'acuh dan tenang. Dia tidak dapat melihat kekurangan apapun. Ini membuat Feng Zilin berpikir bahwa dia masih memiliki banyak teknik khusus. Jika dia mau, dia dapat langsung berubah menjadi keadaan yang sangat kuat. Keduanya saling berhadapan untuk beberapa saat. Mereka berdua berpikir tentang bagaimana cara membunuh satu sama lain pada akhirnya. Namun, pada saat ini, tatapan mereka tertarik oleh jarak di antara mereka berdua. Dalam konfrontasi terakhir mereka, terjadi ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat ini menghantam tanah dan langsung meledakan lubang besar di tanah biru yang sangat keras. Pada saat ini, Long Chen dan Feng Zilin melihat bahwa di bagian terdalam dari lubang besar itu, sebenarnya ada lubang selebar sekitar satu meter yang menembus udara. Di lubang ini, sebenarnya ada cahaya bintang yang terang muncul. Ekspresi Long Chen dan Feng Zilin berubah. Kemungkinan besar ini adalah warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Jelas, mereka berdua tidak memiliki banyak kekuatan dan tidak berani bertarung satu sama lain dengan mudah. Namun, ketika warisan Seven Brilliance Star Lord muncul, mereka berdua tidak bisa lagi tetap tenang. Tatapan mata Long Chen menjadi gelap. Dua itu relatif dekat dengan posisinya. Dia melepaskan kecepatannya sepenuhnya dan berlari menuju lubang besar itu. Karena kekuatannya menurun, kecepatannya menurun drastis. Di sisi lain, Feng Zilin juga bergerak. Meskipun dia terluka parah dan gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, demi kemenangan dan warisan Seven Brilliance Star Lord, dia menggertakan giginya dan bertarung dengan Long Chen. Tiga ribu hantu. Dalam kesakitan, Feng Zilin menggertakan giginya dan memadatkan bayangan dengan energi vitalnya yang tersisa. Dia menyerang Long Chen. Tiga ribu bayangannya jauh lebih cepat daripada Long Chen. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, kekuatan tiga ribu bayangan itu menghantam lengannya. Untungnya, kekuatan tiga ribu hantu Feng Zilin berkurang setelah terluka. Hantu ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Long Chen, tetapi menjatuhkan Long Chen ke tanah. Dengan cara ini, Feng Zilin punya cukup waktu untuk memasuki gua sebelum Long Chen. Berengsek! Feng Zilin telah memimpin. Long Chen merasa kesal. Dia buru-buru melompat dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh hantu itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu ke arah gua. Mengikuti Feng Zilin dari dekat, Long Chen juga melompat turun. Ada perasaan kosong. Tiba-tiba, Long Chen berdiri di atas sesuatu yang kokoh. Ia merasa seolah-olah telah menginjak papan kayu yang tergantung. Ia tiba-tiba tenggelam dan bergoyang begitu keras hingga hampir jatuh ke tanah. Setelah tiba di sini, Long Chen segera melihat sekeliling. Ia melihat bahwa yang diinjaknya sebenarnya adalah sebuah astrolabe kecil. Astrolabe ini persis sama dengan astrolabe yang digunakan Long Chen saat pertama kali datang ke pemakaman kuno. Hanya saja diameternya tampak sekitar 10 meter. Rune emas, cincin demi cincin, meluas keluar dari bagian tengah seperti riak-riak air. Segera setelah itu, Long Chen melihat sekelilingnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa di dalam planet biru ini, sebenarnya ada langit berbintang lainnya. Tentu saja, langit berbintang ini hanya satu. Di mata Long Chen, bintang-bintang yang bersinar di kejauhan itu mungkin hanya beberapa permata biru raksasa. Di dalam planet biru itu ada langit berbintang kecil. Begitu Long Chen mendarat di astrolabe, benda itu mulai bergerak. Benda itu tampak menuju ke pusat planet. Seperti yang dibayangkan Long Chen, seluruh planet itu berongga. Tak lama kemudian, Long Chen melihat astrolabe lain tak jauh darinya. Dan di astrolabe itu berdiri Feng Zilin. Ketika dia melihat Long Chen melompat masuk, kekosongan itu benar-benar membentuk astrolabe di bawah kakinya. Wajah Feng Zilin dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik. Pada saat yang sama, ada juga jejak ketakutan. Tidak diragukan lagi, ini adalah makam Seven Brilliance Star-Lord yang legendaris. Dia datang ke sini bersama Long Chen, yang berarti Long Chen ingin bertarung dengannya untuk mendapatkan warisan. Warisan Seven Brilliance Star-Lord bahkan lebih penting daripada diagram Marsial Gatsteller. Diagram itu telah diambil oleh Long Chen. Feng Zilin jelas tidak bisa membiarkan Long Chen mengambil warisan Seven Brilliance Star-Lord. Baginya, Long Chen sudah menjadi orang yang menakutkan. Luka parahnya disebabkan oleh Long Chen. Dia telah kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Dia mengira akan mati di tangan Long Chen, tetapi untungnya, Long Chen tampaknya telah kehilangan lebih banyak kekuatan. Dua astrolabe, satu di depan dan satu di belakang, bergerak dengan tenang di langit berbintang. Astrolabe di bawah kaki Long Chen dengan cepat menyusul astrolabe milik Feng Zilin. Dua astrolabe itu bergerak ke arah yang sama, berdampingan. Long Chen menatap Feng Zilin dengan ketakutan, sementara Feng Zilin menatapnya dengan kebencian. Aku sangat penasaran. Berapa banyak kekuatan bertarung yang masih kau miliki? Suara suram Feng Zilin terdengar ke arah Long Chen. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, saat kita sampai di sana, kamu bisa mencobanya. Feng Zilin tidak dapat melihatnya. Feng Zilin mengira bahwa Long Chen berpura-pura tenang untuk membuju orang. Kemudian, kekuatan Long Chen tiba-tiba meningkat. Dia membunuh Bibi Sue dan melukainya pada saat yang sama. Baru saat itulah dia tahu bahwa Long Chen memiliki kemampuan untuk bersikap tenang. Jadi, saat ini, Long Chen hampir kehabisan kekuatan bertarung, tetapi Feng Zilin masih dibujuk olehnya. Jadi, Feng Zilin mengerutkan kening dan tidak berani bergerak. Siapakah pemuda ini? Dia bahkan dapat menangkis segel seribu tangan dan cambuk tak terlihat milikku. Apakah hanya Wu Guangyu yang dapat menghadapinya? Feng Zilin menundukkan kepalanya dan berpikir. Dia terluka. Dia tahu bahwa jika dia bergerak, lukanya akan semakin parah. Jika dia tidak bisa membunuh Long Chen, dia akan memperlihatkan kondisi lemahnya saat ini. Itu akan lebih buruk. Keduanya sudah berada di ujung jalan, tetapi mereka berdua khawatir pihak lain akan mengetahuinya. Feng Zilin tidak berani bergerak, tetapi Long Chen tidak berani bergerak. Sebenarnya, jika mereka benar-benar bertarung, jika Feng Zilin tidak peduli dengan luka-lukanya dan bertarung dengan sekuat tenaga, dia bisa membunuh Long Chen. Namun, dia juga akan terluka parah. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka mengikuti astrolab dan bergerak maju di langit berbintang yang tak berujung. 720 Yang muncul di hadapan Long Chen dan Feng Zilin adalah makam kuno di langit berbintang. Makam kuno ini sangat besar. Meskipun merupakan makam, namun tampak seindah istana sungguhan. Makam kuno ini telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi berbeda dengan kota baja di luarnya. Makam kuno ini masih sangat indah dan cantik, seolah-olah baru saja dibangun belum lama ini. Ada tujuh titik cahaya bintang yang terang-benderang di makam itu. Sekarang, Long Chen sepenuhnya yakin bahwa ini adalah makam salah satu dari tujuh penguasa, tujuh penguasa bintang cemerlang. Aura agung terpancar dari makam kuno di langit berbintang, melesat ke arah Long Chen dan Feng Zilin. Long Chen merasa kagum. Seorang seniman bela diri senior. Aura ini saja sudah cukup untuk membuat Long Chen menghormatinya. Di bawah bimbingan astrolab, Long Chen dan Feng Zilin mendekati makam. Keduanya menjadi semakin gugup, karena ini tidak hanya berarti bahwa mereka mungkin harus menjalani ujian dari Seven Brilliance Star Lord, tetapi mereka juga harus khawatir akan disergap oleh lawan-lawan mereka. Tak lama kemudian, makam langit berbintang yang besar itu menjadi satu-satunya yang tersisa di bidang penglihatan Long Chen. Ada panggung biru besar di pintu masuk makam, dan kedua astrolab itu mendekati panggung biru itu pada saat yang bersamaan. Di ujung peron terdapat pintu makam kuno yang megah. Long Chen dan Feng Zilin sedikit gugup. Mereka mengamati makam kuno sambil menatap lawan mereka dengan ketakutan. Mereka berusaha mencegah lawan mereka menyelinap ke arah mereka. Bagi Feng Zilin, hal terpenting adalah warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Adapun membunuh Long Chen untuk membalas dendam pada BBCA, itu hanyalah salah satu cara untuk mendapatkan warisan tersebut. Namun, mereka berdua pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, itulah sebabnya situasinya menjadi sangat aneh. Tak lama kemudian, astrolab hampir menyentuh panggung biru. Long Chen dan Feng Zilin bergerak bersamaan. Mereka berdua bergegas ke panggung dan menuju pintu tengah makam. Begitu keduanya mulai bertarung, jarak di antara mereka menjadi jelas. Meskipun Feng Zilin terluka, dia memiliki keuntungan besar dalam hal kultivasi dan energi vital. Dia langsung menyusul Long Chen dan bergegas ke pintu perunggu makam. Namun, dia segera tercengang. Pintu perunggu itu sangat berat, dan tertutup rapat. Tidak akan mudah baginya untuk mendobraknya dengan kekuatannya. Dia menghantamkan telapak tangannya ke pintu, tetapi pintu perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak berguncang. Bahkan setitik debu pun tidak jatuh. Feng Zilin mundur dua langkah karena rasa sakitnya. Itu menunjukkan betapa kokohnya pintu perunggu itu. Pintu yang kokoh sekali. Feng Zilin mundur dua langkah dan berkata dengan ngeri. Jika dia dalam kondisi puncak, dia bisa mencoba mendobrak pintu. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Selain itu, Feng Zilin ingat bahwa untuk makam kuno tingkat ini, kekuatan kasar tidak cukup untuk membuka pintu. Satu-satunya cara adalah mengandalkan kecerdasan dan keberuntungan. Pada saat ini, Long Chen berdiri di belakang Feng Zilin dan dengan hati-hati memeriksa pintu perunggu besar itu. Dia tidak bertarung dengan Feng Zilin. Bahkan sekarang, ekspresinya agak polos, seolah-olah dia tidak menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Godaan warisan Seven Brilliant Star Lord sudah cukup membuat semua orang di miriat domain menjadi gila. Feng Zilin berbalik dan menatap Long Chen dengan dingin. Dia memperingatkan, jika kau mendekat, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Dia tidak membunuhnya karena dia takut lukanya akan bertambah parah jika dia melakukannya. Tidak mudah untuk mendapatkan warisan Seven Brilliant Star Lord. Pertama, seseorang harus mendapatkan salah satu dari tujuh tempat di antara banyak ahli yang menemukannya. Ini baru percobaan pertama. Selanjutnya, seseorang harus bertarung dengan tujuh orang lainnya di planet ini. Kemudian, dalam proses pertarungan, seseorang harus menemukan cara untuk memasuki makam kosmik. Kebanyakan orang tidak akan menyangka bahwa warisan sesungguhnya ada di bawah tanah. Long Chen telah memikirkannya sebelum Feng Zilin dan yang lainnya. Namun, Long Chen takut menabrak planet itu dan menyebabkan terlalu banyak gangguan, jadi dia tidak bersuara. Ujian ketiga adalah pintu perunggu di depannya. Pintu perunggu itu tampak sederhana, tetapi ketika Long Chen mendongak, dia menemukan bahwa pintu itu memancarkan tekanan yang agung. Seolah-olah ada langit berbintang yang luas dan tak berujung di balik pintu itu. Seluruh gerbang itu tampak terbuat dari perunggu biasa, tetapi sebenarnya, tidak seorang pun tahu terbuat dari apa. Bahkan bukan logam. Tidak ada apapun di gerbang perunggu itu kecuali tujuh balok besi yang disusun secara tidak beraturan. Ketujuh balok besi ini anehnya menempel di gerbang perunggu, seperti magnet yang dihisap ke gerbang perunggu itu. Pada saat ini, Feng Zilin juga memperhatikan tujuh balok besi setengah lingkaran. Dia menatap Long Chen dengan hati-hati sambil mencoba menyentuhnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa meskipun dia tidak dapat mengambilnya, dia dapat memindahkannya di pintu perunggu. Tujuh balok besi. Mungkinkah itu metafora untuk tujuh bintang yang dilambangkan oleh tujuh penguasa bintang? Feng Zilin mengerutkan kening. Menurut pikirannya, sangat mungkin dia bisa membuka pintu jika dia menata balok besi sesuai dengan susunan tujuh bintang. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana tujuh bintang itu tersusun di langit berbintang. Terlebih lagi, lintasan tujuh bintang itu berubah setiap hari. Siapa yang tahu bagaimana mereka tersusun? Setelah berpikir sejenak, Feng Zilin mengaturnya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dan bertanya, apakah kamu tahu bagaimana tujuh bintang tersusun di langit? Dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan mengangguk saat ini. Feng Zilin ragu-ragu sejenak, lalu tatapannya menjadi gelap. Dia sudah mengambil keputusan. Dari situasi tadi, sepertinya Long Chen bukan tandingannya. Selama dia membantu membuka pintu, dia bisa membunuh Long Chen saat dia membuka pintu. Lalu, dia bisa mengambil risiko terluka parah untuk membunuh Long Chen saat dia membuka pintu. Memikirkan hal ini, dia menjauh beberapa langkah dan berkata kepada Long Chen, lakukan saja. Jangan main-main. Padahal sebenarnya dia sudah menyiapkan beberapa trik. Long Chen sebenarnya tidak tahu bagaimana ketujuh bintang itu tersusun, tetapi Kiten tahu. Pada saat ini, Kiten berkata kepada Long Chen, Nak, jika kau membuka pintu, apakah kau tidak takut dia akan mengambil kesempatan untuk membunuhmu? Meskipun dia terluka, jarak antara kalian berdua sangat besar. Long Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku punya cara. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Kiten berhenti bicara. Dia tahu bahwa anak ini licik dan tidak akan terluka oleh Feng Zilin. Jadi, dia memberitahu Long Chen tentang susunan tujuh bintang di langit. Long Chen mengikuti instruksi Kiten. Dia mengambil balok besi pertama dan memindahkannya ke posisi pertama. Tiba-tiba, balok besi itu memancarkan cahaya biru. Dilihat dari kejauhan, itu seperti bintang yang tertanam di pintu perunggu. Melihat balok besi itu bersinar, mata Feng Zilin berbinar. Bisakah kamu mencobanya satu persatu dan kemudian membuat semua balok besi menyala? Sementara Feng Zilin memikirkan hal ini, Long Chen berbalik dan mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Feng Zilin tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang mampu mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran kehinaanmu sendiri. Pria macam apakah kamu? Long Chen memandangi payudaranya yang menonjol. Dia adalah wanita Wu Guangyu. Meskipun mereka belum menikah, setelah mereka menikah, tubuh indah ini mungkin akan menjadi milik Wu Guangyu. Setiap logam hanya dapat dipindahkan satu kali. Jika dipindahkan dengan salah, semuanya akan sia-sia. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya. Pada saat itu, tidak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Seven Brilliance Star Lord. Long Chen memperingatkannya. Kemudian, dia mengikuti instruksi kucing itu dan meletakkan kepingan kedua di lokasi tertentu. Setelah beberapa saat, kepingan kedua juga menyala, diikuti oleh kepingan ketiga, keempat, dan segera, kepingan ketujuh. Namun, Long Chen tidak melakukan apapun. Dia berbalik dan menatap Feng Zilin yang gugup tanpa rasa takut. Ketika kepingan ketujuh mendarat, tujuh bintang akan menyelesaikan susunannya. Gerbang perunggu akan terbuka secara alami, dan warisan dari Seven Brilliance Star Lord akan muncul. Namun, hanya aku yang tahu di mana kepingan terakhir akan ditempatkan. Namun, jika aku tidak lagi berguna, seseorang mungkin akan bergerak melawanku. Feng Zilin tercengang. Rencananya telah diketahui oleh Long Chen. Long Chen tahu bahwa dia sedang menunggu Long Chen membuka pintu perunggu. Kemudian dia akan membunuh Long Chen dan bergegas masuk untuk mendapatkan warisan. Jika memang begitu, kamu bisa mencoba dan melihat di mana harus meletakkan potongan terakhir. Kalau tidak, kita harus tinggal di sini selamanya. Aku bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana denganmu? Long Chen tidak menyentuh potongan ketujuh. Dia menatap Feng Zilin dengan acuh tak acuh. Apa yang ingin kau lakukan? Feng Zilin berkata dengan dingin. Dia tidak takut pada Long Chen. Dia bisa melihat bahwa Long Chen adalah anak panah yang sudah hampir habis. Dia hanya khawatir Long Chen akan melakukan sesuatu yang aneh lagi. Mundurlah 20 langkah, dan aku akan meletakkan balok besi terakhir. Long Chen mengangkat kepalanya. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan dingin Feng Zilin. Suasana semakin menegang. Seven Brilliant Star Lord adalah salah satu dari Seven Lord. Warisannya tidak bisa diperoleh hanya dengan masuk terlebih dahulu. Setelah masuk, akan terjadi pertarungan kekuatan. Hanya anak ini yang bisa membuka pintu perunggu, jadi aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Tidak akan terlambat bagiku untuk membunuhnya setelah kita masuk dan memperebutkan harta karun itu. Dia tidak akan bisa melarikan diri di makam ini. yang akan terlambat bagiku. Terima kasih. Terima kasih.